Sekitar setengah jam berlalu. Bahkan mereka berdua tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi ke pegunungan. Akhirnya, pria parubaya itu berhenti di kehampaan. Di pegunungan di bawah, ada banyak sekali binatang buas. Banyak dari mereka adalah binatang setingkat dewa raja, tetapi pria parubaya itu tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia perlahan berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Dan Qin Fei Yang juga berhenti. Mata mereka bertemu, dan percikan api yang tak terlihat sepertinya bertabrakan di kehampaan. Qin Fei Yang berkata, bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Siapa yang mengirim Anda? Saat kamu pergi ke neraka, raja neraka akan memberitahumu. Pria parubaya itu tersenyum sinis. Dengan sekejap, dia langsung mendarat di depan Qin Fei Yang dan membanting telapak tangannya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggerakkan kakinya dan mengaktifkan seni karakter Sing dengan tenang menghindar. Dan dia menggunakan metode yang menggelegar. Gumpalan cahaya merah darah melintas di langit dan langsung tiba di depan pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Engah. Cahaya merah darah itu seperti anak panah yang tajam, menusuk ke bahu kiri pria parubaya itu, dan sebuah lubang berdarah muncul. Darah muncrat seperti air mancur. Apa ini? Itu benar-benar bisa menyakitiku. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di bahunya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia adalah Dewa Raja. Dan pihak lain hanyalah perfection wargot belaka. Bahkan jika dia memiliki seni dewa tingkat legendaris, dia tidak bisa menyakitinya. Karena seni dewa adalah penghalang yang tidak bisa menembus ke alam berikutnya. Dengan kata lain, bahkan Dewa Raja pemula pun bisa dengan mudah membunuh Dewa Perang Kesempurnaan. Dan sekarang, sebaliknya, dia terluka. Kinfe yang berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu aku berani mengejarmu tanpa kemampuan apapun? Sejujurnya, Dewa Raja yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tanganku. Kata-kata ini tidak salah. Beberapa hari yang lalu di negeri ujung barat, dia memang telah membunuh banyak boneka Dewa Raja. Namun, meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya sangat waspada. Karena wayang dan manusia hidup adalah dua konsep yang sangat berbeda. Boneka dikendalikan oleh manusia dan tidak memiliki pikiran. Tapi manusia yang hidup tidak hanya memiliki pikirannya sendiri, tapi mereka juga bisa menggunakan seni Dewa dan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Dan mereka bahkan mungkin memiliki senjata Dewa yang kuat. Jadi, kamu percaya diri. Tapi harus kuakui, ini sungguh luar biasa. Tapi hari ini, kamu masih akan mati. Ria Parubaya itu berteriak. Kekuatan ilahi diluncurkan, dan penghalang terbentuk, menyelimuti Kinfe yang mengikuti dengan cermat. Ria Parubaya itu membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel persegi seukuran telapak tangan muncul. Segel persegi berwarna emas, dan ada ukiran harimau putih di bagian bawah. Itu memancarkan aura yang kuat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi sekarang. Teknik Dewa Sempurna, Anjing Laut Penjinak Harimau. Segera setelah Ria Parubaya itu selesai berbicara, anjing laut harimau penjinak melonjak ke langit dan ukurannya membesar. Dalam sekejap, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah, melepaskan aura yang bisa menghancurkan dunia. Membunuh. Aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan Taming Tiger Seel Runtuh. Formula Dewa Sempurna. Murid Kinfei Yang Menyusut. Inilah perbedaan antara manusia hidup dan boneka. Misalnya, orang di depannya dapat menimbulkan ancaman fatal baginya hanya dengan mengandalkan pengembangan Dewa kesuksesan besar dan seni ilahi yang sempurna. Namun, karena dia berani datang, dia harus memiliki kepercayaan diri. Dentang. Aura pembunuh keluar dari telapak tangannya, disertai dengan suara yang menggemparkan bumi. Pedang berwarna merah darah muncul di langit. Dia meraih pedang berwarna merah darah dan menebas ke udara. Namun, targetnya bukanlah Taming Tiger Seel. Itu adalah penghalang yang menjebaknya. Pria parubaya telah memasang penghalang untuk mencegahnya melarikan diri. Selama penghalang itu rusak, tidak akan sulit baginya untuk menghindari segel harimau penjinak dengan formula Dewa. Retakan. Cahaya pedang berwarna merah darah merobek langit. Tidak ada ketegangan. Penghalang itu hancur di tempat. Segera setelah. Kinfei yang menggunakan formula Dewa dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ledakan. Anjing laut Taming Tiger runtuh. Kekosongan itu langsung hancur, dan tanah di bawahnya runtuh dan tenggelam. Apa? Itu menghancurkan penghalangku dengan begitu mudahnya. Tria Parubaya itu kembali kelu. Pedang berwarna merah darah. Pedang berwarna merah darah. Apa itu tadi? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Dentang. Saat Tria Parubaya itu dalam keadaan linglung, aura pedang berwarna merah darah datang dari belakangnya. Tria Parubaya itu bergidik dan menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatan aura pedang berada di luar imajinasinya. Lengan kirinya, yang sudah terluka, langsung terpotong saat energi pedang jatuh. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati membuat Tria Parubaya itu berteriak seperti babi yang disembeli. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Lawan aku langsung. Tria Parubaya itu berbalik dan menatap Kin Feiyang, yang berdiri di udara di seberangnya. Kultifasimu jauh lebih tinggi dariku, dan kamu masih ingin aku bertarung langsung. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Kin Feiyang mencibir. Tria Parubaya itu terbakar amarah. Itu benar. Tingkat budidayanya beberapa tingkat lebih tinggi dari lawannya. Selain itu, ada kesenjangan besar antara Dewa Perang dan Dewa Ilahi. Namun, dalam beberapa ronde ini, dialah yang terluka. Bagaimana dengan lawannya? Dia tidak terluka. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menanggung penghinaan seperti itu. Ledakan. Tubuh Pria Parubaya itu bergetar. Aura yang lebih mengerikan muncul dari tubuhnya. Apa? Kin Feiyang terkejut. Orang ini bukanlah Dewa Kesuksesan Besar. Ya. Inilah kekuatanku yang sebenarnya, Dewa Kesempurnaan Agung. Tria Parubaya itu menyeringai lagi dan lagi, auranya terlepas sepenuhnya. Tingkat aura ini, Kin Feiyang bukanlah orang asing sama sekali. Ini adalah Dewa Kesempurnaan yang luar biasa. Apakah kamu tahu mengapa saya menyembunyikan kultifasi saya? Itu karena aku ingin memancingmu ke sini agar aku bisa membunuhmu tanpa ada yang mengetahuinya. Tria Parubaya itu tertawa. Siapa kamu? Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Haha. Belum lama ini terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu sudah melupakanku? Tria Parubaya itu mengeluarkan pil restorasi wajah. Kin Feiyang melihat pil restorasi wajah dan kemudian menatap Tria Parubaya. Belum lama sejak terakhir kali kita bertemu. Izinkan saya memberi Anda petunjuk, perbendaharaan seni bela diri. Kata Tria Parubaya itu. Perbendaharaan seni bela diri. Mata Kin Feiyang bergetar dan berkata dengan heran, kamu adalah Nikong. Tria Parubaya itu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengambil pil restorasi wajah di tangannya. Secepatnya, wajah yang familiar muncul di garis pandang Kin Feiyang. Siapa lagi selain Nikong? Jadi begitu. Kamu takut menimbulkan ketidakpuasan orang gila, jadi kamu mengubah penampilanmu dan datang untuk membunuhku. Setelah pembunuhan itu gagal, kamu menyembunyikan kultifasimu dan memikatku ke sini. Untuk membunuhku, kamu benar-benar menggunakan segala macam trik. Kata Kin Feiyang. Itu benar. Saat aku mencoba membunuhmu, kupikir aku bisa berhasil, tapi aku tidak berharap kamu begitu waspada. Kamu bahkan berhasil mengeluarkannya. Namun, saya tidak mau, jadi saya mendapatkan ide ini di menit-menit terakhir. Karena aku berharap dengan kesombongan dan kesombonganmu, kamu pasti akan mengejarku. Tentu saja, kamu mengejarku. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan saat itu? Saya pasti akan membalaskan dendam saudara laki-laki saya, ayah saya, kakek saya, dan keluarga saya. Dan hari ini adalah hari kematianmu. Wajah Nikong penuh kebencian dan sekali lagi mengembangkan seni ilahi yang sempurna, segel penjinak harimau. Tanpa menyembunyikan budidayanya, kekuatan Tiger Taming Seal mencapai kondisi puncaknya. Merasakan aura segel penjinak harimau, pada saat ini, hati Kin Feiyang tidak beruntung. Dia takut bahkan pedang panjang berwarna darah pun tidak bisa menandinginya. Karena budidaya Nikong satu tingkat lebih tinggi dari miliknya. Dia hanya bisa mengaktifkan zona pembantaian. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengaktifkan slatter zone. Lagi pula, tidak ada darah yang siap pakai. Lebih-lebih lagi, pada awal pertarungannya dengan Nikong, binatang buas di pegunungan di bawah telah melarikan diri setelah mendengar berita tersebut. Dengan kata lain, saat ini, dalam radius ratusan ribu mil, hanya ada dia dan Nikong. Apakah kamu takut? Apakah kamu putus asa? Inilah yang pantas kamu dapatkan. Nikong tertawa. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, saya sudah mengatakan bahwa ayahmu dan yang lainnya tidak dibunuh oleh saya. Selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebenarnya, setelah bertaruh denganmu terakhir kali, aku juga memikirkannya dengan hati-hati. Dengan kultifasimu, mustahil membunuh keluarga Niku. Karena itu, aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Namun, tadi, saat aku melihat jejak cahaya merah dan pedang panjang di tanganmu, aku akhirnya mengerti kalau kamu memang punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi, Algojo yang membantai keluarga Niku pastilah kamu. Pergi dan dikuburkan bersama mereka. Nikong meraung. Anjing laut penjinak harimau turun dari langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu menghancurkan langit sejauh ratusan ribu mil dan menuju ke arah Kinfei yang. Kinfei yang tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia buru-buru menggunakan world formula dan dengan cepat menghindar. Anjing laut penjinak harimau meledak ke tanah di bawah. Udara mengepul. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jangkauan yang terlihat dengan mata telanjang diratakan dengan tanah. Unggung Kinfei yang basah oleh keringat dingin. Jika dia tidak menghindar, maka dia pasti akan menjadi mayat sekarang. Tidak. Saya khawatir tidak ada satupun mayat yang tersisa. Kamu pikir kamu satu-satunya yang menguasai teknik dewa tambahan. Tanpa menunggu Kinfei yang pulih, raungan marah Nikong terdengar lagi. Kinfei yang terkejut dan buru-buru menoleh. Dia melihat Nikong menggunakan gerakan kaki yang aneh dan tidak terduga, bergegas ke arahnya. Dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya, kecepatannya berada pada level yang sangat berbeda. Teknik ilahi tambahan yang sempurna, langkah hantu. Nikong tertawa sinis. Dapat dikatakan bahwa kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat daripada walk formula Kinfei yang. Bukan berarti formula jalan Kinfei yang lebih rendah daripada langkah hantu Nikong. Itu karena budidaya Nikong jauh lebih tinggi daripada Kinfei yang. Bagaimana Kinfei yang bisa dibandingkan dengan budidaya dewa yang sempurna dan teknik ilahi tambahan yang sempurna. Kali ini, ia juga benar-benar merasakan perbedaan antara boneka dan manusia hidup. Mereka benar-benar tak ada bandingannya. 2122. Dia bisa membunuh boneka dalam hitungan detik seperti sedang memotong sayuran. Tetapi bagi orang yang masih hidup, kecuali pembunuhan yang tidak terduga, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam sekejap mata. Mati. Nikong tertawa sinis. Segel penjinak harimau muncul lagi dan meledak ke arah Kinfei yang. Hati Kinfei yang tenggelam. Dia memegang pedang berwarna darah di tangannya dan menyerang. Dia pasti tidak bisa menghindarinya. Karena kecepatan Nikong lebih cepat darinya, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Adapun kastil kuno dan alam kura-kura hitam, dia tidak berniat memasukinya. Jika dia tidak menyingkirkan musuh kuat seperti Nikong sesegera mungkin, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus membunuh orang ini hari ini. Bahkan jika darah naga ungu emas terungkap, dia tidak akan ragu-ragu. Dentang. Dentang. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, langit berwarna darah dan anjing laut penjinak harimau bertemu. Cukup benar. Pedang berwarna darah itu langsung hancur. Sedangkan untuk Tiger Taming Seal, hanya ada celah. Dan retakan ini sulit dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah situasi yang sangat berat. Segel penjinak harimau penuh dengan niat membunuh saat menyerang Qin Fei Yang. Hampir terlambat. Qin Fei Yang dengan cepat mengaktifkan Battle World Manual. Begitu baju besi berwarna darah muncul, segel penjinak harimau meledak ke arah Qin Fei Yang. Of. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah di tempat. Seperti meteorit, dia menabrak tanah di bawahnya. Sedangkan untuk armor yang dibentuk oleh Battle World Manual, itu hancur berkeping-keping. Terlalu kuat. Ini adalah kekuatan dari Tuan Dewa yang sempurna. Dibandingkan dengan ini, bonekanya terlalu lemah. Gumam Qin Fei Yang. Tidak hanya armornya yang hancur, tapi seluruh dadanya juga amruk. Tulangnya patah dan dagingnya hancur parah. Bahkan organ dalamnya pun terluka parah. Ternyata tanpa perlindungan lunatik, kamu hanyalah sampah. Wajah Nikong penuh dengan penghinaan. Tapi tiba-tiba, dia memperhatikan darah yang dimuntahkan Qin Fei Yang dan matanya melebar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa darahnya berwarna ungu keemasan? Dia maju ke depan dengan kaget dan melihat lebih dekat. Tubuhnya bergetar. Ia sebenarnya memiliki aura naga. Ini. Darah naga ungu emas yang legendaris. Wajah Nikong dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa ada darah naga ungu keemasan mengalir di tubuh orang ini? Itu diturunkan dari generasi ke generasi. 7 hingga 8 ribu tahun yang lalu, ada juga manusia dengan darah naga ungu keemasan mengalir melalui nadinya. Orang ini adalah jenius luar biasa yang terkenal di wilayah utara pada saat itu, tapi kemudian menghilang. Sampai saat ini, dia hampir dilupakan oleh orang-orang, Qin Batian. Nikong menatap Qin Fei Yang yang perlahan berdiri, dan bertanya dengan heran, apa hubunganmu dengan Qin Batian? Dia adalah leluhurku. Qin Fei Yang menyeringai. Nenek moyangmu. Nikong sangat terkejut. Sepertinya leluhurku cukup terkenal di wilayah utara saat itu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua tahu keberadaannya. Kata Qin Fei Yang. Meskipun nama Qin Batian telah menghilang selama ribuan tahun, banyak orang yang masih mengingatnya. Terutama yang berasal dari Istana Sembilan Surga kita. Tapi sungguh mengejutkan bahwa kamu sebenarnya adalah keturunannya. Tapi kamu tetap tidak bisa menghindari kematian. Jiwa pertarungan, buka. Nikong tertawa sinis. Dengan suara gemuruh rendah, domain emas muncul entah dari mana. Begitu domain itu muncul, itu diperbesar tanpa batas dan menyelimuti Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat menekannya. Kultifasinya langsung turun ke tingkat kecil. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah bakat tubuhku. Ini dapat menghilangkan ranah kecil kultifasi lawan. Sekarang kultifasimu telah turun ke perfect wargot. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan patuh terimalah kematianmu, agar kamu tidak menderita sakit fisik apapun. Tetapi pada akhirnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Nikong tertawa dengan arogan. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel. Pertama, segel persegi emas muncul. Itu adalah anjing laut harimau. Segera setelah. Segel persegi emas lainnya muncul. Di bagian bawah, ada seekor naga emas hidup. Segel harimau, segel naga. Kedua kahlian dewa ini adalah teknik terkuatku. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah kedua kahlian dewa ini. Sekarang, kamu bisa masuk neraka. Kata Nikong dengan bangga. Kemudian, niat membunuh muncul dari matanya. Dua segel dewa membelah langit seperti dua gunung, satu di depan dan satu di belakang, menyerang Qin Fei Yang. Kekuatan penindasan yang mengerikan itu menyebabkan Qin Fei Yang hampir tidak bisa bernafas. Mendesah. Namun, ada sedikit penyesalan di wajahnya. Dia menghela nafas, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh Anda. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, saya bahkan akan melupakan keberadaan Anda. Mengapa? Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan simpati? Nikong mencibir. Simpati. Aku tidak berusaha mendapatkan simpatimu. Aku bersimpati padamu. Bukankah menyenangkan hidup? Apakah Anda harus mengadili kematian? Kata Qin Fei Yang. Haha. Pada titik ini, kamu masih berani menjadi sombong. Kamu benar-benar bodoh. Nikong tertawa lagi dan lagi. Wajahnya penuh penghinaan. Mendesah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bergumam, meskipun aku tidak ingin bergantung padamu, tidak ada cara lain. Silakan bergerak. Memadamkan. Saat suara Qin Fei Yang jatuh, sosok abu-abu keluar dari tubuhnya. Itu adalah semangat kastil abu-abu. Hem. Nikong memandang roh itu dengan heran. Karena saat artifak spirit muncul, dia merasakan bahaya yang besar. Roh itu masih tidak bisa melihat wajahnya, tapi penghinaan terhadap Nikong, apakah itu Qin Fei Yang atau Nikong sendiri, mereka bisa dengan jelas merasakannya. Roh itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan. Kekuatan mau tiba-tiba meraung. Yang paling. Segel penakluk harimau dan segel penakluk naga hancur dalam sekejap. Apa? Nikong tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Kesombongan sebelumnya telah hilang, dan wajahnya penuh ketakutan. Teknik ilahi sempurna miliknya hancur dengan mudah. Seberapa kuat orang ini? Qin Fei Yang berteriak, jangan biarkan dia melarikan diri. Nikong sudah mengetahui identitas aslinya. Setelah Nikong melarikan diri, dia pasti akan melaporkannya ke petinggi istana surga ke-9. Jika aku bahkan tidak bisa mempertahankan karakter sekecil itu, lalu kualifikasi apa yang aku miliki untuk menemanimu ke Laut Naga Langit untuk menemukan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Roh itu mencibir. Kekuatan kematian tiba-tiba berubah menjadi gelombang, menyapu langit dan dengan cepat menenggelamkan Nikong. Kekuatan hidupku. Jiwa ilahiku. Sial, apa-apaan ini? Saya tidak bisa menerima ini. Nikong meraum dengan marah. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam tiga tarikan napas, kekuatan hidupnya lenyap sama sekali. Hanya kulit dan tulang yang tersisa dari tubuh fisiknya saat ia jatuh ke tanah. Sampah semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi bonekaku. Roh itu berkata dengan nada menghina. Dengan lambayan lengannya, kekuatan kematian kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Qin Fei Yang menelan pil kehidupan ilahi dan memandang Roh itu sambil tersenyum, cukup kuat. Tentu saja. Roh itu tersenyum bangga, lalu bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak mengaktifkan domain pembantaian sekarang? Aku ingin. Tetapi Anda juga melihat bahwa tidak ada satupun pembunuh di dekat sini. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan Roh mengetahui bahwa domain pembantaian memiliki batas waktu. Meskipun domain pembantaianmu menantang surga, kelemahannya jelas. Dalam pertarungan hidup dan mati, lawan tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerap darah. Kata Roh itu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, dalam keadaan normal, saya tidak akan mengaktifkan domain pembantaian. Memang, ini agak terlalu berdarah. Baiklah. Masalahnya sudah diselesaikan, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Roh itu kembali ke laut Ki Qin Fei Yang. Fiuh. Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Orang-orang dari keluarga ini akhirnya semuanya tersingkir, dan ancaman di masa depan berkurang satu. Dia melangkah maju dan mendarat di depan tubuh Nikong. Dia mengambil cincin Yin dan Yang Nikong, dan senyuman muncul di wajahnya. Keluarga Nikong ini sangat kaya. Ada berbagai macam ramuan. Misalnya, ada ratusan pil kehidupan ilahi. Setidaknya ada miliaran permata ilahi dan lebih dari seratus juta batu jiwa. Sebagian besar dari seratus juta batu jiwa seharusnya adalah apa yang dia berikan kepada Nikong. Pada waktu itu, dia menggunakan seratus juta batu jiwa untuk ditukar dengan teknik pengumpulan jiwa dengan Nikong. Semula, Nikong bisa menikmati seratus juta solstone. Namun sayang, karena kebodohannya, kini kembali berada di tangan Qin Fei Yang. Benar saja, itu seperti pepatah lama. Kamulah yang tidak bisa melarikan diri, bukan kamu yang tidak bisa memaksanya. Qin Fei Yang dengan senang hati menyingkirkan cincin Yin dan Yang, dan kemudian membenamkan pikirannya ke dalam tubuh Nikong. Nikong ini pasti memiliki artefak ilahi. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan artefak ilahi di Laut Ki Nikong, tapi itu hanya artefak ilahi bermutu tinggi. Tidak heran Nikong tidak mengeluarkannya sebelumnya. Lagi pula, artefak ilahi tingkat tinggi tidak terlalu membantu Tuan Dewa yang sempurna. Qin Fei Yang terlalu malas untuk mengambilnya, dan dengan santai melemparkannya ke dalam cincin Yin dan Yang. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Melihat tubuh Nikong, Qin Fei Yang bergumam. Dengan lambayan tangannya, tanah berguling dan mengubur tubuh Nikong. Dia kemudian memasuki dunia kura-kura hitam, mencuci noda darah di tubuhnya, berganti pakaian bersih, dan terbang kembali ke kota naga langit. Apakah menurutmu orang gila pergi untuk menyelamatkan Jiang Haotian? Meskipun aku tidak melihat matman, dengan hubungannya dengan Jiang Haotian, dia seharusnya pergi. Terlebih lagi, sekarang masalah ini telah menyebar ke Istana Sembilan Surga, Eselon atas Istana Sembilan Surga pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mungkin bukan itu masalahnya. Apakah kamu tidak tahu cara kerja Istana Sembilan Surga? Begitu seorang murid meninggalkan Istana Sembilan Surga, tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan membantu. Jiang Haotian ini adalah orang baik, sayang sekali jika dia mati seperti ini. Iya. Saat itu, ketika Feng Wenhai menjebaknya, dia masih bisa membiarkan masa lalu berlalu dan memaafkan Feng Wenhai. Terlihat betapa baiknya dia. Aku hanya tidak mengerti, anak yang baik hati, kenapa banyak sekali orang yang ingin menyakitinya. Kamu tidak tahu, orang yang baik hati akan ditindas. Di luar gerbang kota utara. Saat ini, ada lautan manusia. Semua orang melihat ke gunung di depan mereka dan berdiskusi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, sosok putih terbang keluar dari gunung dan secara bertahap muncul di depan semua orang. Itu adalah Jiang Haotian. Dia belum mati. Tunggu, kenapa aku tidak melihat matman? Apakah dia tidak pergi? Jika orang gila tidak pergi, lalu bagaimana dia bisa kabur kembali? Semua orang segera naik untuk menyambutnya. Qin Fei yang memandang kerumunan besar dan perkasa dengan ekspresi terkejut. Dia terlalu populer sekarang. 2.123 Kapan dia menerima perlakuan seperti itu di kekaisaran Qin besar dan benua yang terlupakan? Dia dimarahi atau diburu? Tentu saja. Dia harus berterima kasih kepada keluarga Feng. Keluarga Feng lah yang menjadikannya seperti sekarang ini. Selama periode pertarungan dengan keluarga Feng, dia tidak hanya mendapatkan keuntungan yang cukup, tetapi dia juga mendapatkan reputasi yang baik. Dapat dikatakan bahwa ia memperoleh ketenaran dan kekayaan. Qin Fei yang terbang dan berkata dengan malu-malu, apa yang telah saya lakukan sehingga pantas mendapatkan perhatian semua orang. Nah, jangan katakan itu. Kami tahu bahwa kamu adalah orang baik. Beberapa orang tidak tahan melihat orang lain melakukannya dengan baik, jadi mereka selalu melakukan trik di belakang mereka. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, kami akan mendukungmu dari belakang. Semuanya tertawa. Terima kasih. Qin Fei yang membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Terima kasih kembali. Sebenarnya kami tidak bisa banyak membantumu. Kami hanya bisa mendukungmu secara mental. Kembali ke topik. Bagaimana kamu bisa melarikan diri kembali? Semua orang penasaran. Melarikan diri kembali. Qin Fei yang tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba mengerti. Memang, tingkat budidaya Nikong jauh lebih tinggi daripada miliknya. Wajar baginya untuk berpikir bahwa dia melarikan diri kembali. Kecepatan orang itu terlalu cepat. Aku kehilangan dia setelah mengejarnya keluar dari dataran. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar melebih-lebihkan diriku sendiri. Aku benar-benar mengejar Dewa Kesempurnaan Agung. Bahkan jika aku bisa menyusulnya, aku bukan lawannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dewa Ilahi yang sempurna mati di tangan Dewa Ilahi yang sempurna. Jika masalah ini menyebar, betapa mengejutkannya hal itu. Karena itu, dia tetap harus menyembunyikannya. Jadi begitu. Kamu memang terlalu impulsif saat itu. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Untungnya, orang itu punya keraguan. Kalau tidak, kamu pasti akan mendapat masalah kali ini. Semua orang menyarankan. Saya akan mengingat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Baik-baik saja maka. Ayo bubar. Sayang sekali keempat penjaga itu mati dengan tidak bersalah. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Penjaga. Qin Fei yang menunduk dan segera melihat mayat empat penjaga di luar gerbang kota. Suara mendesing. Qin Fei yang berkedip dan mendarat di depan empat mayat. Dia terdiam sejenak. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Kesalahan ada pada pelakunya. Cepat atau lambat, dia akan mendapat balasan. Beberapa orang di sampingnya menghiburnya. Qin Fei yang menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat kerumunan itu dan bertanya, Apakah ada di antara kalian yang mengenal keluarga mereka? Semua orang menggelengkan kepala. Saya tahu dia. Juga, aku sudah memberitahu keluarga mereka. Mereka akan segera tiba. Kata seorang pria berpakaian hitam. Qin Fei yang memandang pria berpakaian hitam itu dan mengangguk. Fu Yong. Tidak lama kemudian. Teriakan sedih terdengar dari dalam kota. Mengikuti dengan cermat. Sekelompok orang bergegas keluar dari gerbang kota. Ada wanita, anak-anak, dan orang tua. Wajah semua orang dipenuhi kesedihan. Sekelompok orang bergegas keluar dari gerbang kota dan langsung menuju ke sini. Qin Fei yang dan yang lainnya menyingkir. Mereka adalah keluarga dari empat orang ini. Ada tua dan muda di rumah. Kasihan sekali. Pria berpakaian hitam itu menghela nafas. Yang lain juga memasang ekspresi simpatik di wajah mereka. Fu Yong, kenapa kamu tidur? Bangun. Jangan tinggalkan aku dan anak-anak. Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Beberapa wanita berbaring di tubuh keempat penjaga, menangis ke langit dan bumi, menjadi orang yang menangis. Orang tua dan anak-anak di sebelah mereka juga menangis tanpa suara. Qin Fei yang memandangi sekelompok orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mentransmisikan suaranya, Zhao Tua, siapkan empat tas kian kun untukku. Setiap tas kian kun berisi sepuluh juta batu jiwa. Dipahami. Jawab Zhao Tai Lai. Segera. Zhao Tai Lai melakukannya. Qin Fei yang berjalan ke depan, memandang keempat wanita itu, dan berkata, Empat saudara ipar perempuan, tolong tahan kesedihanmu. Jiang Hao Tian. Keempat wanita itu menatap Qin Fei Yang. Mereka belum pernah memperhatikannya sebelumnya. Ketika anak-anak melihat Qin Fei Yang, selain kesedihan, ada juga jejak pemujaan di mata mereka. Masalah ini terjadi karena aku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menebusnya padamu. Ada sepuluh juta batu jiwa di masing-masing dari empat tas kian kun ini. Anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, kamu bisa datang ke Istana Sembilan Surga untuk menemukanku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku tidak akan menolak. Qin Fei Yang berkata sambil mengeluarkan empat tas kian kun dan menjejalkannya ke tangan keempat wanita itu. Apa? Sepuluh juta batu jiwa. Keempat wanita itu semuanya tercengang. Anggota keluarga di samping mereka juga terlihat tidak percaya. Sepuluh juta batu jiwa bukanlah apa-apa bagi Qin Fei Yang, tetapi untuk keluarga biasa, itu adalah sejumlah besar uang. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu seumur hidup mereka. Orang-orang di sekitar tercengang. Sepuluh juta sekaligus. Keempat keluarga itu berjumlah total empat puluh juta. Bukankah ini terlalu murah hati? Belasung kawa. Qin Fei Yang tersenyum pada keempat wanita itu dan berbalik untuk memasuki kota. Tuan muda jiang, ini keterlaluan. Kami tidak bisa menerimanya. Keempat wanita itu kembali sadar dan buru-buru melihat ke belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak bereaksi, dan menghilang kekerumunan tanpa menoleh ke belakang. Ini. Keempat wanita itu saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah niat baik Ji Yang Hautian. Terima saja. Lagi pula, kalian semua punya anak. Batu jiwa ini bisa diwariskan kepada anak-anakmu. Itu benar. Dengan batu jiwa ini, anak-anakmu pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Orang-orang di sekitar mereka tertawa. Keempat wanita itu saling memandang, memandang kota dengan penuh rasa terima kasih, dan akhirnya menyimpan tas kiankun. Sebenarnya, Soul Stone tidak banyak. Apa? Sepuluh juta batu jiwa tidaklah banyak. Apakah kamu sedang bermimpi? Tentu saja tidak. Sebenarnya, yang terpenting adalah janji terakhir Ji Yang Hautian. Ji Yang Hautian berkata jika keempat keluarga ini membutuhkan bantuan di masa depan, mereka dapat pergi ke Istana Empyerean untuk menemukannya. Apakah menurutmu janji seperti itu tidak bernilai 10 juta batu jiwa? Itu masuk akal. Ini adalah janji Ji Yang Hautian. Belum lagi 10 juta batu jiwa, bahkan 100 juta batu jiwa pun mungkin tidak sepadan. Ji Yang Hautian ini benar-benar orang baik. Saya sangat mengaguminya. Di masa depan, jika ada yang berani berkomplot melawan dia, mereka akan melawan kita. Ya, kita harus melindungi orang sebaik itu. Seru orang-orang. Tindakan Qin Fei Yang kali ini memenangkan hati masyarakat. Ketika berita itu menyebar, banyak orang yang memujinya. Pavilion Harta Karun Dalam sebuah penelitian, Sangguan Kiyu memandang Qin Fei Yang yang berdiri di luar pintu dengan ekspresi terkejut dan berkata, Angin apa yang bertiup hari ini? Mengapa itu membuatmu meledak di sini? Qin Fei Yang memasuki ruang VIP dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak menyangka nona Sangguan suka bercanda. Hah? Sangguan Kiyu tertawa datar dan menunjuk ke meja teh di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Qin Fei Yang tidak berdiri pada upacara. Dia berjalan mendekat dan duduk di kursi. Kamu tidak datang ke sini tanpa alasan. Apa yang kamu perlukan? Katakan padaku. Saat Sangguan Kiyu berbicara, dia mengeluarkan sekaleng daun teh dari lemari di sampingnya. Saat Sangguan Kiyu membuka tutupnya, aroma wangi langsung mengalir ke hidungnya. Ini. Mata Qin Fei Yang berbinar. Aroma daun tehnya persis sama dengan daun teh yang diberikan wakil pemimpin pavilion kepadanya. Wakil pemimpin pavilion memberikan ini kepadaku beberapa waktu lalu. Dia bilang kamu suka teh, jadi dia memberitahuku bahwa setiap kali kamu datang ke pavilion harta karun, aku harus menyajikanmu dengan teh ini. Yang lain tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Kata Sangguan Kiyu sambil tersenyum. Kalau begitu, bukankah aku harus merasa terhormat? Kata Qin Fei Yang. Tentu saja. Daun teh wakil pemimpin pavilion tak ternilai harganya. Bahkan sepuluh tetua istana Empirean tidak punya kesempatan untuk mencicipinya. Kata Sangguan Kiyu sambil tersenyum bangga. Saya sangat tersanjung. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Saat ini, seorang penjaga berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Qin Fei Yang, dia tercengang. Apa yang salah? Qin Fei Yang memandang penjaga itu dengan curiga. Penjaga itu kembali sadar dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Pramugari, karena Tuan Muda Jiang telah melarikan diri dengan selamat, saya akan pergi. Oke. Sangguan Kiyu mengangguk. Penjaga itu berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Qin Fei Yang memandang Sangguan Kiyu dengan bingung dan bertanya, Pelayan, apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa Anda diserang belum lama ini. Saya sedikit khawatir, jadi saya memintanya untuk membawa beberapa orang untuk melihat apakah dia dapat membantu Anda. Ternyata kekhawatiranku tidak diperlukan. Kata Sangguan Kiyu. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak menyangka Sangguan Kiyu begitu peduli padanya. Jangan salah paham. Aku peduli padamu karena kamu sekarang adalah pelindung sekolah harta karun. Kata Sangguan Kiyu. Haha. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Meskipun demikian, saya masih bisa membual tentang hal itu untuk sementara waktu. Sangguan Kiyu memutar matanya dan berkata, Katakan padaku, ada apa? Aku ingin mencari orang gila. Tolong aku. Kata Qin Fei Yang. Menemukan orang gila. Sangguan Kiyu tertegun dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak dekat dengannya? Mengapa Anda membutuhkan bantuan saya? Ceritanya panjang. Pokoknya, aku harus menemukannya sebelum gelap. Kamu punya banyak mata-mata di sekolah harta karun. Bantu aku. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Kiyu memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan mengangguk. Oke, teman-teman. Penjaga itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk lagi. Sangguan Kiyu berkata, Bawalah beberapa orang untuk menemukan orang gila. Iya. Penjaga itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk segera pergi. Sangguan Kiyu membuang muka dan bertanya pada Qin Fei Yang, Apakah ada hal lain? Iya. Kamu belum membalasku tentang jiwa naga ilahi, teratai roh tertinggi, dan bunga dewa naga terakhir kali. Kata Qin Fei Yang. Aku sudah bertanya pada tuanku dan wakil pemimpin pavilion tentang hal ini, tapi mereka belum memberiku perintah apapun, jadi aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kata Sangguan Kiyu dengan nada meminta maaf. Qin Fei Yang sedikit tertekan. Dia berkata, Apakah ini benar-benar sulit? Bunga dewa naga dan teratai jiwa tertinggi hanyalah masalah kecil. Aku bisa memberikannya padamu sekarang. Tapi jiwa naga, sejujurnya, bukanlah permainan anak-anak. Sangguan Kiyu menghela nafas. 2.124. Apa maksudmu? Qin Fei Yang bingung. Meskipun naga ilahi memang mulia dan langka, namun itu bukanlah apa-apa bagi pavilion harta karun. Sangguan Kiyu terdiam. Qin Fei Yang mengamati sebentar dan bertanya, Apakah ada yang tidak bisa Anda ceritakan kepada kami? Mendesah. Sangguan Kiyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukan sesuatu yang tidak bisa ku beritahukan padamu. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu tentang naga. Naga. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Naga. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan pavilion harta karun tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Kata sangguan Kiyu. Naga. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Sungguh merepotkan bagiku untuk mengungkapkan apapun tentang naga. Terlebih lagi, aku tidak tahu banyak tentang mereka. Jika ada kesempatan, kamu bisa bertanya pada wakil ketua pavilion. Kata sangguan Kiyu. Qin Fei Yang bertanya, apakah ada orang di istana surga ke-9 yang tahu tentang apa yang disebut naga ini? Tentu saja. Misalnya, saudara perempuanku, Feng Yuan, sepuluh tetua agung, kepala istana, dan wakil kepala istana mengetahui tentang mereka. Tapi sebaiknya kamu tidak bertanya-tanya karena naga juga merupakan hal yang tabu. Kata sangguan Kiyu dengan suara rendah. Tabu. Qin Fei Yang terkejut. Tampaknya para naga itu luar biasa menakutkan. Jika tidak, pavilion harta karun dan istana surga ke-9 tidak akan terlalu mewaspadai mereka. Sangguan Kiyu merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada jiwa naga. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Sangguan Kiyu memandang Qin Fei Yang dan berkata, pavilion harta karun memiliki jiwa naga yang sudah jadi. Jiwa naga siap pakai. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Bagaimanapun, pavilion harta karun sudah ada sejak lama. Meskipun kami belum memburu naga ilahi, banyak orang yang membawa jiwa naga untuk berdagang dengan kami. Dan kami telah membeli semua jiwa naga ini. Mereka sekarang disimpan di pavilion harta karun. Kata sangguan Kiyu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, karena sudah ada yang sudah jadi, maka tidak perlu berburu lagi. Apa yang kamu takutkan? Karena kamu menggunakan jiwa naga untuk memurnikan pil. Perilaku ofensif seperti ini akan membuat marah para naga. Begitu mereka menerima berita itu, hal itu tidak hanya akan membawa masalah bagimu, bahkan pavilion harta karun kita pun akan terlibat. Kata sangguan Kiyu. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Sangguan Kiyu berpikir sejenak dan bertanya, haruskah saya bertanya lagi kepada wakil ketua pavilion? Baiklah. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Kiyu mengeluarkan gambar kristal. Secepatnya. Seorang lelaki tua berambut putih muncul. Orang tua itu duduk di kursi dengan tongkat di sampingnya. Ada senyuman ramah di wajah tuanya. Salam, wakil ketua pavilion. Salam, senior. Qin Fei Yang dan sangguan Kiyu berdiri dan membungkuk pada saat bersamaan. Teman kecil, kamu di sini juga. Wakil master pavilion memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Qin Fei Yang berkata dengan hormat, Senior, mohon maafkan kami karena mengganggu kultivasi Anda. Tidak apa-apa. Wakil ketua pavilion melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu meminta Little Kiyu untuk mengirim pesan kepadaku. Pasti tentang jiwa naga, kan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Wakil ketua pavilion terdiam. Qin Fei Yang berkata, Jika masalah ini benar-benar menyulitkanmu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Wakil ketua pavilion tertawa parau dan berkata, Masalah ini memang agak sulit, tapi saya benar-benar tidak tega menolak permintaan Anda. Qin Fei Yang sangat senang. Wakil ketua pavilion berkata, Tetapi saya punya permintaan. Tolong katakan. Kata Qin Fei Yang. Wakil ketua pavilion berkata, Anda tidak boleh menyebutkan fakta bahwa Anda menggunakan jiwa naga untuk memurnikan pil kepada orang luar. Bahkan jika Anda mati, Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Tidak masalah. Saya bisa menjaminnya. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Faktanya, meskipun Wakil Master pavilion tidak mengatakan apapun, dia tidak akan mengeluarkan pil roh primordial jiwa naga. Itu karena pil jenis ini terlalu mengejutkan. Begitu terungkap, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Wakil ketua pavilion berkata sambil tersenyum, Saya masih percaya pada janji Anda. Kiyu kecil, Anda bisa membuat kesepakatan dengannya. Ya. Jawab sangguan Kiyu dengan hormat. Wakil ketua pavilion memandang Qin Fei Yang dan berkata, Kalau begitu, mari kita minum teh bersama ketika kita punya waktu. Oke. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Bayangan wakil ketua pavilion menghilang. Sangguan Kiyu menyingkirkan kristal gambar itu dan menatap Qin Fei Yang. Apakah ada sesuatu di wajahku? Qin Fei Yang bingung. Saya hanya bingung. Apakah kamu membius wakil ketua pavilion? Dia benar-benar banyak membantumu. Sangguan Kiyu mengerutkan kening. Haha. Ini adalah pesona. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Sangguan Kiyu memutar matanya dan berkata, Karena wakil ketua pavilion telah berbicara, Mari kita bicara. Tidak perlu bicara. Kamu bisa menyebutkan harganya. Saya hanya punya satu permintaan, Semakin banyak semakin baik. Kata Qin Fei Yang. Apakah menurutmu Jiwa Naga adalah kubis yang bisa diambil dari tanah? Sangguan Kiyu tidak bisa berkata apa-apa. Sepuluh juta, sepuluh juta. Jiang Hao Tian ini sangat murah hati. Istana Jiutian, sekte luar. Di dalam gua. Gao Xiaolong kagum. Di sebelah dia. Gao Xiaohui berkata sambil tersenyum, Kakak Jiang adalah orang yang sangat murah hati. Jika tidak, dia tidak akan membantu kita. Gao Xiaolong memandang Gao Xiaohui dan menemukan ada emosi yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Dia berkata, Xiaohui, apakah kamu tertarik pada Jiang Hao Tian? Gao Xiaohui tertegun dan berkata, Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Nak, aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan pikiranmu dariku? Kata Gao Xiaolong. Tidak. Gao Xiaohui menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Jika tidak, kenapa wajahmu memerah? Tapi kalau dipikir-pikir, orang yang cakap seperti Jiang Hao Tian memang sangat menarik bagi gadis sepertimu. Gao Xiaolong tertawa. Saya. Wajah Gao Xiaohui menjadi semakin merah. Terutama cara Gao Xiaolong memandangnya membuatnya merasa tidak nyaman. Sepertinya gadis kecilku benar-benar sedang jatuh cinta. Gao Xiaolong tertawa. Saudara laki-laki. Gao Xiaohui memandang Gao Xiaolong dengan genit. Oke oke oke. Saya tidak bercanda, saya tidak bercanda. Tetapi ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda. Anda berhak menyukai Jiang Hao Tian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan, jangan terlalu berharap. Karena Jiang Hao Tian tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita. Pencapaiannya di masa depan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita raih. Apakah kamu mengerti? Kata Gao Xiaolong. Aku tahu. Gao Xiaohui mengangguk, dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Senang sekali kamu mengetahuinya. Gao Xiaolong mengangguk dan menghiburnya, tentu saja, hal semacam ini tergantung pada takdir. Jika kamu dan dia ditakdirkan, tidak peduli seberapa besar jarak antara kalian berdua, kamu masih bisa berjalan bersama. Bagaimanapun, biarkan alam mengambil jalannya. Gao Xiaohui cemberut. Itu benar. Biarkan alam mengambil jalannya, jangan dipaksakan. Kata Gao Xiaolong. En. Gao Xiaohui mengangguk. Waktu berlalu. Saat sore hari. Kinfei yang mengikuti di belakang penjaga dan dengan cepat keluar dari pavilion harta karun. Wajahnya penuh senyuman seolah sedang mandi di angin musim semi. Penjaga itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Jiang, apa yang Anda bicarakan dengan pramugara sehingga membuat Anda begitu bahagia? Ini sebuah rahasia. Kinfei yang tersenyum misterius, di mana Frenzy. Dia ada di restoran, menyamar sebagai orang tua. Orang-orang kami telah mengawasinya. Kata penjaga itu. Bagus. Aktifkan altar segera. Kata Kinfei yang. Aktifkan altar. Penjaga itu tertegun sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, itu sangat dekat. Kinfei yang tertawa, dengan kemampuan Frenzy, orang-orang di pavilion harta karunmu tidak akan bisa mengawasinya, jadi kita harus berpacu dengan waktu. Itu benar. Penjaga itu mengangguk, mengaktifkan altar transmisi. Karena ini transmisi langsung, saya tidak perlu memimpin, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Oke terima kasih. Kinfei yang melangkah ke altar. Penjaga itu tersenyum, Anda terlalu sopan, Tuan Muda Jiang, berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, Kinfei yang menghilang. Seperti rumor yang beredar, dia rendah hati dan santai. Sulit menemukan orang seperti dia di dunia ini. Tidak heran bahkan pramugara pun begitu sopan padanya. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan kembali ke pavilion harta karun. Kabupaten Kota Timur. Di dalam sebuah restoran kecil. Empat pemuda dan pemudi tergeletak di tanah dengan lubang berdarah di antara alis mereka, darah segar mengalir keluar. Di sisi, seorang lelaki tua berambut putih dan seorang pemuda berdiri berdampingan. Ada banyak orang di dalam dan di luar restoran, memandang lelaki tua dan pemuda itu, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Lelaki tua berambut putih itu memandang keempat pemuda dan pemudi dan bertanya kepada pemuda di sampingnya, Nak, apakah kamu sudah terbiasa? Aku sudah terbiasa. Pemuda itu menganggup, memandangi darah di tanah tanpa rasa takut sedikitpun. Kamu cepat terbiasa, sepertinya kamu benar-benar anak yang menjanjikan. Ayo pergi, lanjutkan. Orang tua berambut putih itu tersenyum, menarik pemuda itu, dan berbalik untuk berjalan keluar. Kerumunan yang memblokir pintu buru-buru mundur ke samping. Tunggu sebentar. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar. N. Siapa ini? Dia sebenarnya berani meminta Frenzy menunggu sebentar. Semua orang terkejut. Meski Frenzy telah mengubah penampilannya, semua orang yang hadir bisa menebak identitasnya. Mengapa dia menemukan kita? Pada saat yang sama, Frenzy mengerutkan kening dan menarik Long Tianyu, Nak, ayo cepat pergi, jangan biarkan dia merusak mood kita. Tetapi, Long Tianyu juga mendengar suara Kinfei yang dan sedikit tidak senang dengan sikap Frenzy. Mengapa melihat saudara Hautian seperti melihat dewa wabah? Tidak ada tapinya. Ayo cepat. Frenzy menyeret Long Tianyu dan bergegas keluar. Memadamkan. Saat ini, Kinfei yang muncul di restoran dan berkata dengan marah, Mengapa kamu lari? Ada yang harus kulakukan. Jadi itu Jiang Hautian. Semakin aku melihat anak ini, semakin aku menyukainya. Iya, jika itu orang lain, siapa yang akan peduli padamu? Tapi dia memberikan 10 juta batu jiwa kepada keluarga empat penjaga. Semua orang mulai berdiskusi. Mereka memandang Kinfei yang dengan ramah dan memuji. Frenzy melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cibiran. Dia menoleh ke arah Kinfei yang dan mengerutkan kening, Apa yang kamu lakukan? Kinfei yang memandang empat pemuda dan pemudi yang terbaring dalam genangan darah, lalu memandang Frenzy dan berkata, Ikuti saya kembali ke Istana Sembilan Surga Segera. Kamu gila. Tidak tahu situasinya. Frenzy mengangkat alisnya. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan Frenzy, tapi Kinfei yang sangat sadar. Jelas sekali. Frenzy juga menyadari ada yang tidak beres dan tidak ingin membawa Long Tianyu kembali. 2125. Aku sudah punya ide tentang masalah ini. Ayo kembali. Kata Kinfei yang sambil mengaktifkan altar teleportasi. Frenzy terkejut. Benar-benar. N. Kinfei yang menganggup dan melangkah ke altar. Oke. Ayo kembali. Mata Frenzy berbinar saat dia meminum pil restorasi wajah dan melompat ke altar bersama Long Tianyu. Semuanya, maaf atas gangguan ini. Kinfei yang menanggupkan tangannya dan tersenyum pada orang-orang di restoran. Ketiga sosok itu dengan cepat menghilang. Istana Sembilan Surga. Di tangga menuju surga. Kinfei yang dan Frenzy berjalan berdampingan di depan sementara Long Tianyu dengan patuh mengikuti di belakang. Tangga menuju surga bergemuruh. Ini adalah peringatan. Karena Long Tianyu belum menjadi murid Istana Sembilan Surga. Apa yang sedang terjadi? Ayah ini belum pernah melihat sangguan Fenglan begitu peduli pada seseorang, apalagi pada anak-anak. Frenzy diam-diam bertanya. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Long Tianyu. Kastil Abu Abulah yang menarik perhatian sangguan Fenglan. Kinfei yang mentransmisikan. Apa? Frenzy mengerutkan kening. Kinfei yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Jadi begitu. Aku tidak menyangka makhluk iblis ini memiliki dendam yang begitu mendalam terhadap Istana Sembilan Surga. Gumam Frenzy. Jadi selama Long Tianyu tidak mengatakan apa-apa, sangguan Fenglan tidak akan melakukan apapun pada Long Tianyu. Kinfei yang diam-diam berkata. Frenzy mengangguk. Kalau begitu kita harus memberitahu anak ini sebelumnya. N. Jawab Kinfei yang. Keduanya segera menoleh untuk melihat Long Tianyu. Apakah ada sesuatu? Melihat Kinfei yang dan Frenzy tiba-tiba menoleh ke arahnya, Long Tianyu sedikit bingung. Kamu mau mati? Frenzy tertawa. Tentu saja tidak. Long Tianyu menggelengkan kepalanya. Frenzy berkata, Baiklah kalau begitu, kami akan membawa seseorang bersamamu nanti. Kamu harus mendengarkan pengaturan kami, mengerti. Dipahami. Long Tianyu mengangguk. Namun nyatanya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang gila itu. Saat Kinfei yang dan Long Tianyu berjalan, mereka diam-diam menginstruksikan Long Tianyu. Satu jam kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai di Danau Lotus. Orang gila melirik ke pavilion di tepi danau dan berhenti di udara. Dia menatap Long Tianyu dan bertanya, apakah kamu ingat apa yang kami ajarkan padamu? Ya. Long Tianyu mengangguk. Ayo pergi. Orang gila melambaikan tangannya dan membawa Kinfei yang dan Long Tianyu melintasi langit, mendarat di balkon pavilion. Kinfei yang melihat ke dalam ruangan dan berkata dengan hormat, Tuan Balai, murid ini telah memenuhi misinya dan membawa kakak senior Feng Xi dan Long Tianyu kembali. Tunggu. Suara sangguan Feng Lan datang dari dalam. Kinfei yang terkejut. Dia memandang Mat Man dan tersenyum pahit. Kalau begitu, mari kita tunggu. Di dalam ruangan, sangguan Feng Lan mengeluarkan gambar kristal. Beberapa saat kemudian, hantu Grand Elder muncul. Sangguan Feng Lan berkata, orang gila dan anak itu telah tiba. Sudut mulut tetua agung bergerak-gerak saat dia berkata dengan tidak senang, sepertinya wajah Jiang Hao Tian besar. Dia memanggilnya kembali segera setelah dia pergi. Sangguan Feng Lan terkejut, lalu menutup mulutnya dan tertawa. Kamu tidak boleh cemburu, kan? Bukankah seharusnya begitu? Aku sudah begitu baik padanya, kapan dia pernah memberiku wajah yang baik? Saat aku berbicara dengannya, dia mengabaikanku. Saat aku mengiriminya pesan, dia langsung mengabaikanku. Maksudmu aku, tetua agung istana sembilan surga yang bermartabat, tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Hao Tian. Wajah Grand Elder penuh dengan ketidaksenangan. Sangguan Feng Lan tersenyum dan berkata, wajar jika anak muda menjadi sedikit memberontak. Dia masih muda. Sang tetua agung terdiam. Sangguan Feng Lan berkata, meskipun dia tidak muda, di matamu, dia hanyalah seorang anak kecil. Mendesah. Tetua agung menghela nafas dan berkata, interogasi mereka. Saya hanya akan menonton dari sini dan tidak akan pergi ke sana. Baiklah. Sangguan Feng Lan menganggup dan menyingkirkan kristal gambar itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Qin Fei Yang dan Long Tianyu dengan cepat masuk bersama Long Tianyu. Sangguan Feng Lan memandang Mat Man dengan marah dan berkata, kamu menjadi semakin kuat sekarang. Bahkan Grand Elder dan saya tidak dapat membujukmu. Kamu merayuku. Orang gila mencubit hidungnya dan tampak acuh tak acuh. Dia langsung duduk di kursi di sebelah Sangguan Feng Lan. Wajah Sangguan Feng Lan menjadi gelap dan berkata dengan marah, apakah aku memintamu duduk? Orang gila tertegun dan bertanya, saya tidak bisa duduk. Ya. Sangguan Feng Lan mengertakkan gigi dan menatapnya. Orang gila mengatupkan bibirnya, bangkit, dan duduk di tanah lagi. Dia berkata, saya akan duduk di tanah, oke. Sangguan Feng Lan sangat marah. Ini hanyalah bajingan. Orang gila berkata dengan tidak sabar, jika ada yang ingin kau katakan, katakan secepatnya. Jangan berlama-lama, oke. Diam. Teriak Sangguan Feng Lan. Mat Man mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia masih sedikit takut pada Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan memelototi Mat Man dan mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei Yang. Dia berkata, kamu juga mundur ke samping. Kinfei Yang tertegun, lalu dengan patuh mundur ke samping. Kemudian, Sangguan Feng Lan mengabaikan mereka berdua dan memandang Long Tianyu. Long Tianyu sedikit gugup. Karena Sangguan Feng Lan telah lama menduduki posisi tinggi, dia secara alami memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Dan Long Tianyu hanyalah kaisar tempur bintang tiga dan seorang anak kecil. Bagaimana mungkin dia tidak gugup saat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Sesaat berlalu, Sangguan Feng Lan menganggup dan akhirnya berkata, tidak buruk. Di usia yang begitu muda, kamu sudah menjadi kaisar tempur bintang tiga. Pada waktunya, kamu pasti akan melampaui Mat Man dan Jiang Haotian. Dia. Orang gila tersenyum menghina. Sangguan Feng Lan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, aku sudah menyuruhmu diam. Kamu tidak ingat. Jangan, jangan, jangan. Lanjutkan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Orang gila dengan cepat melambaikan tangannya. Fiuh. Sangguan Feng Lan menatap tajam ke arah Mat Man dan menghela nafas panjang. Dia kembali ke tempat duduknya dan menatap Long Tianyu. Dia berkata, jawab saya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melampaui mereka? Iya. Long Tianyu menganggup dengan serius. Sangat bagus. Sangguan Feng Lan menganggup dan berkata, kalau begitu, bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan saya? Baiklah. Kata Long Tianyu. Sangguan Feng Lan berkata, kamu tidak bisa berbohong padaku. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja. Karena kakek mengajariku sejak aku masih kecil bahwa anak-anak tidak boleh berbohong. Kata Long Tianyu. Sangguan Feng Lan tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Anak yang bijaksana dan lucu. Berikutnya. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya. Kekuatan ilahi melonjak dan bayangan perlahan mengembun. Qin Fei Yang dan Mat Man melihat bayangan itu dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Karena bayangan ini adalah kastil abu-abu. Dan bayangan yang dipadatkan sangguan Feng Lan tidak berbeda dengan kastil abu-abu yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu persis sama. Apa maksudnya ini? Itu berarti sangguan Feng Lan memang mengetahui kastil abu-abu dan dia tidak hanya mengenalnya. Sangguan Feng Lan memandang Long Tianyu dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mengetahuinya? Ya. Dia adalah kakek Gray yang misterius. Long Tianyu mengangguk. Kakek Gray. Sangguan Feng Lan tercengang. Ya. Itu membantuku dan aku sangat berterima kasih padanya, jadi aku menyebutnya kakek Gray. Kata Long Tianyu. Jadi begitu. Sangguan Feng Lan mengangguk menyadari dan berkata, Apakah kamu sangat mengenalnya? Belum terbiasa. Saya hanya melihatnya sekali. Long Tianyu menggelengkan kepalanya, wajah kecilnya penuh penyesalan. Hanya sekali. Sangguan Feng Lan tercengang. Ya. Saat itu, aku pingsan di ujung barat. Kakek Gray menyelamatkanku dan merawatku selama beberapa hari. Saat aku bangun, kakek Gray menyuruhku keluar. Sejak itu, aku tidak pernah melihat kakek Gray lagi. Adik yang cantik, tahukah kamu di mana kakek Gray berada? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Long Tianyu memandang Sangguan Feng Lan dengan polos. Ini. Sangguan Feng Lan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Kamu juga belum melihatnya. Long Tianyu berkata dengan kecewa. Saya benar-benar belum melihatnya. Saya tidak tahu di mana itu. Jika kamu tahu, bisakah kamu memberitahuku? Sangguan Feng Lan bertanya sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak tahu. Long Tianyu menggelengkan kepalanya. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan bertanya, lalu mengapa itu membantumu? Aku tidak tahu. Kata Long Tianyu. Sangguan Feng Lan berkata, itu sangat membantumu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Long Tianyu menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, aku benar-benar tidak tahu. Aku juga ingin bertanya pada kakek Gray. Ini. Sangguan Feng Lan sedikit bingung. Samar-samar dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Tapi jika dipikir-pikir lagi, Long Tianyu hanyalah seorang anak berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa berbohong? Dia merenung sejenak. Sangguan Feng Lan tersenyum lagi dan berkata, Tianyu, apakah kamu ingin tinggal di Istana Jiutian? Tentu saja. Ada banyak hal baru di sini. Dan saya mendengar dari Broter Matman bahwa ada banyak harta karun di sini yang dapat membuat kultivasi saya lebih kuat. Long Tianyu berkata dengan wajah penuh kerinduan. Kalau begitu, kakak Gilamu benar-benar tidak berbohong padamu. Aku juga bisa membiarkanmu tinggal di Istana Jiutian, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu di mana kakek graimu sekarang? Kata Sangguan Feng Lan. Kamu benar-benar menggunakan godaan semacam ini untuk membingungkan seorang anak. Betapa tercelah. Mata orang gila itu penuh dengan penghinaan. Faktanya, dia dan Qin Fei yang selalu sangat gugup. Meskipun mereka telah menjelaskan dengan jelas kepada Long Tianyu dalam perjalanan, Long Tianyu hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa melawan Sangguan Feng Lan? Mari kita bicara tentang Long Tianyu. Mendengar kata-kata Sangguan Feng Lan, dia melirik ke arah Qin Fei yang dan orang gila, lalu memandang ke arah Sangguan Feng Lan dan berkata, Adik yang cantik, apakah kamu meragukanku? Eh, Sangguan Feng Lan membeku, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia benar-benar dilihat oleh seorang anak kecil dan diinterogasi di depan umum. Itu terlalu memalukan. Adik yang cantik, aku benar-benar tidak tahu di mana kakek Grey berada. Saya hanya ingat ketika saya melihatnya saat itu, dia berada di ujung barat. Mengapa Anda tidak pergi ke barat jauh untuk mencarinya? Kata Long Tianyu. Oke, 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 aku percaya padamu. Sangguan Feng Lan mengangguk. Anak ini baik. Orang gila mencibir dalam hati. Memang, pikirannya sangat fleksibel. Pantas saja Grey Castle sangat menyukainya. Qin Fei yang diam-diam tertawa. Melihat Long Tianyu, yang merasa nyaman, kekhawatiran di hati mereka akhirnya hilang. 2126 Setelah lama bertanya, dia masih belum mendapatkan jawaban. Sangguan Feng Lan sangat tidak berdaya. Tuan Istana, jika kamu tidak mempercayai kami, setidaknya kamu harus mempercayai seorang anak kecil. Lagi pula, anak kecil seperti itu tidak mungkin membohongimu, kan? Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya dalam diam. Qin Fei Yang dan Mat Man saling memandang dan tidak bisa menahan senyum di mata mereka. Wanita ini pasti sangat berkonflik sekarang. Haruskah mereka mempercayai kata-kata Long Tianyu? Setelah sekian lama, Sangguan Feng Lan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menatap Qin Fei Yang dan orang gila dan berkata, saya ingin menjaga Long Tianyu di sisi saya. Apa? Qin Fei Yang dan orang gila tercengang. Meskipun mereka mengira bahwa Sangguan Feng Lan akan membuat pengecualian dan mempertahankan Long Tianyu di Istana Sembilan Surga, mereka tidak menyangka bahwa dia akan tetap menjaga Long Tianyu di sisinya. Sifatnya sangat berbeda. Meskipun Long Tianyu pintar, dia masih anak-anak. Tapi Sangguan Feng Lan berbeda. Sebagai monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dia cerdas, berpengalaman, dan memiliki kemampuan yang menakutkan. Jika Long Tianyu tetap di sisinya, cepat atau lambat dia akan ketahuan. Mengapa? Apakah kamu keberatan? Sangguan Feng Lan memandang keduanya dan bertanya. Tidak-tidak-tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, anak ini bisa berada di sisimu karena nenek moyangnya. Beraninya kami keberatan. Iya-iya-iya. Kami sangat bahagia untuknya. Orang gila juga menganggup berulang kali. Apakah begitu? Tapi melihat ekspresimu, kenapa kamu terlihat sedikit tidak bahagia? Kata Sangguan Feng Lan. Tidak-tidak. Ini terlalu mendadak dan tidak terduga. Namun, untuk masalah sebesar ini, kakak senior matman dan aku tidak memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, kami bukanlah wali Long Tianyu. Jadi, kita harus menanyakan pendapat Long Tianyu tentang masalah ini terlebih dahulu. Dia masih anak-anak, kita tidak bisa memaksanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sangguan Feng Lan menganggup, memandang Long Tianyu dengan senyum lembut, dan bertanya, nak, apakah kamu bersedia untuk tinggal di sisiku? Saya berjanji apapun yang terjadi di masa depan, saya akan memberikan yang terbaik. Tidak. Long Tianyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Ditolak. Sangguan Feng Lan tertegun dan bertanya dengan curiga, kenapa? Seseorang harus mengetahuinya. Dengan identitas dan posisinya di Istana Sembilan Surga, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mengikutinya? Aku tidak mengenalmu. Kata Long Tianyu. Alasan ini membuat sangguan Feng Lan tidak bisa membantahnya. Karena itu adalah kebenaran. Meskipun dia sudah lama mengetahui keberadaan Long Tianyu, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, jadi mereka tidak akrab satu sama lain. Gila, apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Menurutku itu tidak masalah. Lagi pula, apakah Long Tianyu mengikuti sangguan Feng Lan atau tinggal di Istana Sembilan Surga sebagai murid biasa, dia masih di bawah pengawasan sangguan Feng Lan? Pikir orang gila. Itu benar. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata dengan cemas, tapi Long Tianyu masih sangat muda. Aku khawatir dia tidak akan mampu menahan rayuan sangguan Feng Lan. Mengatakan kebenaran. Bagi kami, bisa membantu sejauh ini sudah dianggap sangat baik. Lagi pula, mustahil bagi kita untuk tetap berada di sisinya dan melindunginya selamanya. Jadi ke depannya tergantung kemampuannya sendiri. Orang gila mengirimkan suaranya. Itu masuk akal. Gumam Qin Fei Yang, dia melirik ke arah sangguan Feng Lan dan mengirimkan suaranya ke Long Tianyu, kamu bisa tetap di sisinya, tapi kamu harus ingat, tidak peduli apa yang dia janjikan padamu, kamu tidak bisa mengungkapkan apapun. Anda tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang kakek Hui Anda, mengerti. Long Tianyu melirik Qin Fei Yang. Dia sedikit ragu-ragu. Ikuti dia dan kamu akan memiliki masa depan yang baik. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kamu hanya perlu menjaga rahasia kakek Hui. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya lagi. Baiklah. Long Tianyu diam-diam menjawab. Dia menatap sangguan Feng Lan dan berkata, adik cantik, aku memikirkannya dan memutuskan untuk mengikutimu. Mengapa? Kamu tidak setuju sekarang. Sangguan Feng Lan terkejut. Karena kamu bisa melindungiku. Dan aku bisa merasakan aroma ibuku padamu. Long Tianyu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, aroma ibu. Sangguan Feng Lan tercengang. Meski memiliki kedudukan tinggi dan memiliki kekuatan yang besar, ia masih sangat awam dengan urusan melahirkan anak. Tiba-tiba, seorang anak berlari ke arahnya dan berkata bahwa dia mencium bau seorang ibu. Jika ada wanita yang belum menikah, mereka pasti akan kesulitan beradaptasi dengan situasi ini. Long Tianyu memandang sangguan Feng Lan dengan curiga dan berkata, adik cantik, apakah kamu tidak mau? Saya bersedia, saya bersedia. Sangguan Feng Lan kembali sadar dan buru-buru mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Sangguan Feng Lan memberi perintah untuk pergi. Qin Fei Yang dan Mat Man juga sangat bijaksana. Mereka diam-diam menasihati Long Tianyu beberapa kali sebelum berbalik untuk pergi. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Sisanya diserahkan kepada Long Tianyu untuk dihadapi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bunga di rumah kaca tidak tahan terhadap angin dan ombak. Jika dia ingin menonjol, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah Qin Fei Yang dan orang gila pergi, Sangguan Feng Lan memandang Long Tianyu dan berkata sambil tersenyum, Tianyu, ada yang harus kulakukan. Kamu keluar dan bermain dulu. Oke. Long Tianyu mengangguk dan berbalik untuk berlari keluar. Dia melihat ke sana kemari, wajah kecilnya penuh rasa ingin tahu. Sangguan Feng Lan berdiri di depan pintu dan memperhatikan beberapa saat sebelum kembali ke kamar dan mengeluarkan kristal gambar. Segera. Gambar tetua pertama muncul. Sangguan Feng Lan bertanya dengan hormat, Apakah kamu melihat sesuatu? Bagaimana denganmu? Tetua pertama bertanya. Sangguan Feng Lan merenung sejenak dan berkata, Sejujurnya, ini penuh celah. Orang tua ini juga berpikir begitu. Long Tianyu hanyalah seorang anak kecil dan bodoh. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaanmu, dia mampu menjawabnya dengan lancar. Mengapa demikian? Pasti Jiang Hao Tian dan Mat Man yang mengajarinya. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini. Penatua pertama menghela nafas. Ada apa dengan kedua bocah ini? Kamu dan aku sama-sama tahu karakter Mat Man. Dia tidak pernah memandang siapapun. Dia bahkan tidak melirik murid-murid Heaven Roll itu. Tapi sekarang, dia benar-benar bergaul dengan Jiang Hao Tian. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Tetua pertama berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Mungkin mereka cocok. Apakah begitu? Gumam Sangguan Feng Lan. Tetua pertama tiba-tiba bertanya, Apakah kamu masih ingat perdebatan mereka di Pulau Raja Penyu? Aku ingat. Meskipun kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya pergi bertanya kepada Feng Xi Han nanti. Karena saat itu, hanya Feng Xi Han yang pernah ke Pulau Raja Penyu. Tapi Feng Xi Han tidak tahu banyak. Kata Sangguan Feng Lan. Lalu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Tetua pertama bertanya. Saya tidak yakin. Saya mendengar dari Feng Xi Han bahwa dari percakapan antara Jiang Hao Tian dan Mat Man, tampaknya pemenangnya adalah Jiang Hao Tian. Tapi orang gila tidak mengakuinya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Orang gila memberikan perhatian khusus pada Jiang Hao Tian setelah perdebatan mereka. Kata Sangguan Feng Lan. Jika Jiang Hao Tian benar-benar menang, maka kami benar-benar meremehkan kemampuannya. Tapi kalau dipikir-pikir, kemungkinannya kecil. Bagaimanapun juga, kamu dan aku sama-sama mengetahui metode orang gila. Bahkan jika dia menekan kultifasinya, pastinya tidak ada seorang pun di Istana Jiutian yang bisa mengalahkannya. Sakit kepala. Tetua pertama mengusap keningnya. Dia benar-benar tidak mengerti hubungan seperti apa yang ada antara Mat Man dan Qin Fei Yang. Ketika Qin Fei Yang kembali ke gua tempat tinggalnya, langit sudah gelap. Dia tidak pergi ke Resource Hall. Karena dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, menyempurnakan pil roh primordial Jiwanaga. Ketika dia meninggalkan olah harta karun pada siang hari, alasan mengapa dia begitu bahagia adalah karena dia mendapatkan ramuan untuk pil roh primordial Jiwanaga dari Sangguan Kiyu. Dan ada lebih dari satu set. Lagi pula, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ada juga Zhao Tai Lai, Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, Tang Hai, dan lainnya. Setiap orang harus mendapat bagian. Jadi pada siang hari, dia membujuk Sangguan Kiyu di olah harta karun dan akhirnya mendapatkan 20 set ramuan herbal. Meskipun Sangguan Kiyu tampak enggan, Qin Fei Yang dapat melihat bahwa 20 set ramuan bukanlah batas dari olah harta karun. Mereka pasti menahan diri. Tentu saja. Olah harta karun juga memiliki peraturannya sendiri. Dia tidak bisa sampai ke akar permasalahannya. Apalagi dia sudah sangat puas mendapatkan 20 set jamu. Tapi 20 set jamu ini juga menghabiskan banyak biaya. Bagaimanapun, itu adalah Jiwanaga. Dan itu adalah Jiwanaga di atas Dewa Perang Kesempurnaan. Setelah berdiskusi selama setengah hari, keduanya akhirnya mencapai kesepakatan. Satu set jamu, 10 juta. Bukan kristal ilahi, tapi batu jiwa. Sangguan Kiyu juga belajar menjadi pintar. Tidak peduli apa yang dia perdagangkan dengan Qin Fei Yang di masa depan. Dia akan menggunakan soul stone untuk berdagang. Dengan kata lain, 20 set ramuan ini menghabiskan 200 juta batu jiwa bagi Qin Fei Yang. Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang mengeluarkan dua kotak giyok dan sebuah kotak besi dan membukanya satu per satu. Di dalam dua kotak giyok itu terdapat bunga dewa naga dan teratai roh primordial. Primordial spirit lotus seukuran kepalan tangan bayi. Warnanya seputih salju dan memancarkan cahaya ilahi kabur dengan aura suci. Di dalam kotak besi itu ada naga emas. Tapi itu sangat kecil. Itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Ia tergeletak dengan tenang di dalam kotak besi, tidak bergerak, dan tidak ada gejolak emosi yang terasa. Ini adalah jiwa naga, jiwa naga dari naga emas. Namun, kesadaran jiwa naga ini telah terhapus. Jiwa naga yang kesadarannya terhapus sama seperti manusia yang kesadarannya terhapus. Itu tidak mematikan sama sekali dan hanya ramuan murni. Qin Fei Yang tidak terburu-buru untuk menyempurnakan ramuan itu. Pertama, dia membuka kitab suci eliksir dan dengan cermat membaca langkah-langkah penyempurnaan pil roh primordial jiwa naga. Sekitar setengah jam berlalu, Qin Fei Yang akhirnya menghafal resep ramuan itu. Untuk ramuan seperti pil roh primordial jiwa naga, dia tidak membiarkan kesalahan apapun. Karena sekali dia melakukan kesalahan, satu set ramuan herbal akan terbuang percuma. Jamu-jamu ini sangat sulit ditemukan, dan satu set yang terbuang berarti satu set yang lebih sedikit. Menutup matanya dan menenangkan pikirannya sejenak, ketika hatinya setenang air, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya. Dia menghidupkan kembali api iblis neter dan membuka tungku untuk memurnikan ramuan itu. Setiap langkah sangat hati-hati. Kekuatan rohaninya juga sangat terkonsentrasi. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang. Teratai api, serigala bermata putih, putri duyung dan yang lainnya juga terbangun dari keterasingan mereka. Namun dari awal hingga akhir, tidak ada yang melakukan gerakan sedikitpun. Mereka diam-diam bangkit dan kemudian diam-diam menatap Qin Fei Yang. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. 2.127 Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar satu jam kemudian, tiba-tiba, cahaya kemasan terang muncul dari Kuali King Luan. Setelah itu, potongan pil ki muncul seperti cahaya keberuntungan dari surga, dipenuhi aura suci. Ada juga aroma pil yang kuat. Kesuksesan. Zhao Tai Lai dan yang lainnya menatap Kuali King Luan dengan penuh semangat. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk, sebuah pil terbang keluar dari Kuali dan melayang di atasnya. Itu adalah pil emas yang mempesona. Sembilan pola pil, cerah dan mempesona. Dan ia juga memiliki aura naga dewa yang kuat. Qin Fei Yang melihat pil itu, menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum bahagia. Entah itu pil ilahi tak terbatas empat simbol atau pil roh primordial jiwa naga, dia sangat senang karena dia berhasil menyempurnakannya pada percobaan pertamanya. Tentu saja. Hal ini juga disebabkan oleh kitab suci alkimia. Tanpa alchemy scripture, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian seseorang, tetap ada kemungkinan gagal. Tidak buruk. Ini adalah pil roh primordial jiwa naga. Sosok abu-abu muncul, melihat pil itu dan berkata, itu adalah roh artefak. Qin Fei Yang tertegun, menoleh untuk melihat roh artefak, dan berkata, kamu tahu tentang pil roh primordial jiwa naga. Ya, aku pernah melihatnya dengan leluhurmu. Roh artefak mengangguk. Qin Fei Yang mengangguk, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku, dan dia mengerutkan kening, tunggu, jadi leluhurku membuka pintu potensi karena dia meminum pil ini. Ia awalnya mengira nenek moyangnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuka pintu potensi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berpikir bahwa karena leluhurnya juga memiliki formula pil ini, dia seharusnya juga meminum pil tersebut untuk membuka pintu potensi. Salah. Sebelum artefak spirit menjawab, Tantai Li berbicara terlebih dahulu. Salah. Qin Fei Yang tertegun, menggaruk kepalanya, dan menatap Tantai Li dengan bingung. Tantai Li berkata, ketika leluhurmu membuka pintu potensi, dia tidak pernah meminum pil apapun. Tidak. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah dia memasuki dunia kuno, tapi sebelum dia memasuki dunia kuno, dia tidak pernah meminum pil apapun seperti pil potensial. Kata Tantai Li. Menakjubkan. Qin Fei Yang tercengang. Ternyata ia sangat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuka pintu potensi. Seberapa luar biasa bakat ini. Dia telah melihat banyak orang jenius yang mengerikan. Namun, sejauh yang dia tahu, Suge Mingyang adalah satu-satunya orang yang berhasil membuka pintu potensinya sendiri. Namun, dia baru membuka level kedua. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membuka begitu banyak pintu potensi, sementara aku bahkan tidak bisa membuka yang pertama. Jarak antara aku dan leluhur sangat besar. Jangan katakan itu. Itu karena kamu sudah memiliki pil potensial sejak awal. Jika tidak, Anda pasti akan mencoba mencari peluang untuk membuka pintu potensi. Siapa tahu, dia mungkin berhasil. Tantai Li menghiburnya. Mungkin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan meraih pelet roh primordial jiwa naga. Dia melihat roh artefak dan berkata, biarkan aku meminjam auramu. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di tanah dan meminum pil roh primordial jiwa naga. Roh artefak melepaskan auranya. Kita harus tahu bahwa roh artefak adalah artefak yang menantang surga. Betapa mengerikannya auranya. Qin Fei Yang diselimuti oleh aura tersebut. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Terlebih lagi, dia harus menahan rasa sakit dari energi pil roh primordial jiwa naga di tubuhnya. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia meminum pil penciptaan hebat. Dia merasa tubuhnya akan terkoyak. Dan tubuhnya memang akan terkoyak. Kulitnya pecah sedikit demi sedikit, dan darah mengalir keluar. Jika dia melepas pakaiannya sekarang, dia akan terkejut melihat seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, seperti jaring laba-laba. Ledakan. Sesaat berlalu, suara teredam tiba-tiba meledak di tubuhnya. Mengikuti dengan cermat. Di bawah pakaian di dadanya, cahaya darah yang menyilaukan keluar. Cahaya darah itu, bahkan pakaian yang berlumuran darah, tidak bisa menyembunyikannya. Itu juga terjadi pada saat ini. Rasa sakit di wajah Qin Fei Yang menghilang dan digantikan oleh kegembiraan. Dia berkata, kamu bisa menarik auramu. Roh artefak menarik auranya. Qin Fei Yang segera merobek pakaiannya, dan melihat potensi jejaknya secara mengejutkan berubah menjadi warna merah darah. Putri Duyung Dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Pemandangan sebelumnya terlalu menakutkan. Mereka takut tubuh Qin Fei Yang akan terkoyak oleh pil roh primordial jiwa naga. Tunggu. Zhao Tai Lai sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat putri Duyung Dan yang lainnya, dia berkata dengan terkejut, tubuh Tuan Muda telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi, dan bahkan ia tidak dapat menahannya. Kalau begitu, bukankah kita mendengar ini? Semua orang saling memandang. Itu benar. Setelah diliputi oleh kesengsaraan surgawi, mereka akan meledak. Lalu bukankah tubuh mereka yang tidak mudah marah akan lebih berbahaya? Sepertinya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu potensi ini. Kata Tang Hai. Semua orang mengangguk. Belum lagi, sebelum membuka pintu potensi, setidaknya mereka harus menyiapkan beberapa hal yang bisa menyelamatkan nyawa. Misalnya, pil kehidupan ilahi. Sambil membuka pintu potensi, mereka juga sedang memulihkan diri dari cedera mereka. Titik. Qin Fei Yang berdiri, melirik semua orang, dan berkata tanpa daya, kamu belum menembus dewa perang sempurna, apakah kamu perlu berpikir terlalu banyak? Cepatlah berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil artifak spirit dan memasuki alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menemukan sebuah kolam dan menelan pil kehidupan ilahi. Sambil menyembuhkan luka-lukanya, dia mencuci noda darah di tubuhnya. Qin Fei Yang tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat roh artifak yang berdiri di tepi kolam dan bertanya, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda melihat leluhur saya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Anda melihat mereka, berapa tingkat kultivasi mereka? Sangat kuat. Artifak spirit hanya mengucapkan dua kata ini. Sangat kuat. Seberapa kuat mereka? Qin Fei Yang penasaran. Artifak spirit berpikir sejenak dan berkata, lebih kuat dari sangguan Feng Lan saat ini. Sial, luar biasa. Qin Fei Yang tercengang. Saat itu, mereka lebih kuat dari sangguan Feng Lan saat ini. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, bukankah tingkat budidaya kedua leluhur telah jauh melampaui sangguan Feng Lan? Setelah Qin Fei Yang sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, sepertinya masalah ini tidak bisa diberitahukan kepada orang gila. Mengapa? Artifak spirit curiga. Orang gila dan nenek moyangku berasal dari periode yang sama. Mungkin saat itu tingkat kultivasi nenek moyang saya lebih rendah darinya. Dan sekarang, sangguan Feng Lan lebih kuat dari dia. Coba pikirkan, dengan kepribadian matman, bukankah dia akan menjadi gila setelah mengetahui berita ini? Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Artifak spirit menganggup dan tersenyum. Namun, matman yang harus disalahkan dalam hal ini. Selama tujuh atau delapan ribu tahun, dia telah membuang-buang waktu. Kalau tidak, dia akan menjadi dewa setengah langkah sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Memang. Meskipun aku tidak mengerti matman, bakatnya tidak kalah dengan kamu. Dan dia juga memiliki objek ilahi spasial dengan susunan waktu. Jika dia mau berkultivasi dengan sungguh-sungguh, prestasinya tidak terbayangkan. Tapi saya sedikit bingung, kenapa dia membuang-buang waktu selama ini. Apakah ada alasan khusus untuk ini? Kata Roh Artefak. Siapa tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama percakapan. Semua luka Qin Fei Yang telah sembuh. Bagaimanapun, efek dari pil kehidupan ilahi jauh dari sebanding dengan pil penyembuhan. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunannya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian dia melompat keluar dari kolam, berganti pakaian bersih, dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Duduk di kursi di ruang tamu kediaman gua, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Adapun artifak spirit, ia kembali ke laut kinya. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Qin Fei Yang tertegun dan menatap pintu batu. Dengan lambayan tangannya, pintu batu itu perlahan terbuka dan empat pemuda berdiri di luar. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, itu kamu, masuk. Empat orang itulah yang pergi ke olah sumber daya di pagi hari untuk menjual bunga Dewanaga. Salam, kakak senior Jiang. Kempatnya memasuki kediaman gua dan menangkupkan tangan mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berani menerima gelar ini, karena dalam hal pengalaman dan kekuatan, Anda adalah kakak laki-laki. Tidak, tidak, tidak. Pengalaman dan kekuatan tidak ada gunanya, itu tergantung pada kemampuan dan status seseorang. Status dan kemampuan kakak senior Jiang di istana surga ke-9 jelas telah melampaui kami, jadi kami harus memanggilmu kakak senior. Kempatnya tersenyum datar. Qin Fei Yang tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan 400 ribu batu jiwa dari cincin semesta dan menumpuknya di tanah seperti gunung kecil. Mata keempatnya langsung berbinar. Namun, mereka tidak mengeluarkan bunga Dewanaga. Qin Fei Yang memandang mereka berempat dengan curiga dan berkata sambil tersenyum, Aku menepati janjiku, berikan aku bunga Dewanaga, dan 400 ribu batu jiwa ini milikmu. Mendengar ini, keempatnya saling memandang. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Saudara senior Jiang, kami telah membawa bunga Dewanaga, tapi kami punya permintaan kecil. Meminta. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening, kalian berempat, ketika kami berada di resource hall pagi ini, kami tidak menyebutkan permintaan tambahan apapun. Orang itu berkata, ini adalah sesuatu yang kami pikirkan pada menit terakhir. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Kata Qin Fei Yang. Meskipun dia sudah memiliki 20 set ramuan obat sekarang, semakin banyak ramuan obat untuk pil jenis ini, semakin baik. Selama permintaan keempatnya tidak terlalu berlebihan, dia akan mempertimbangkannya. Kami ingin menaikkan harga. Kami berempat, masing-masing 1 juta batu jiwa. Orang itu tersenyum. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Permintaan ini sebenarnya untuk menaikkan harga. Dan itu meningkat 10 kali lipat sekaligus. Awalnya, jumlahnya 400 ribu. Tapi sekarang, 1 juta solstone masing-masing bernilai 4 juta. Nafsu makannya sangat besar. Kalian berempat, kalau berbisnis harus menepati janji, bagaimana bisa menaikkan harga di menit-menit terakhir. Kata Qin Fei Yang. Kami juga tahu bahwa permintaan di menit-menit terakhir agak berlebihan. Tapi hanya 4 juta batu jiwa tidak berarti apa-apa bagi kakak senior Jiang, kan? Kamu harus tahu bahwa pagi ini, kakak senior Jiang, kamu memberi seseorang 40 juta batu jiwa di gerbang kota utara. Kamu begitu murah hati bahkan kepada orang luar, apakah kamu harus begitu pelit terhadap kami, sesama muridmu? Benar. Mereka berempat tertawa. Ini bukan soal kemurahan hati atau kekikiran, ini soal kredibilitas. Saya, Jiang Haotian, selalu menepati janji saya, dan saya juga sangat muat dengan pihak lain yang mengingkari janji mereka. Karena kalian berempat tidak senang, silakan kembali. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Mereka berempat membeku. Awalnya, mereka mengira Qin Fei Yang sangat mudah diajak bicara, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung bermusuhan dan meminta mereka pergi. Namun, mereka berempat dengan cepat menjadi tenang dan tidak berniat pergi. 2128. Mengapa? Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Melihat mereka berempat berdiri di depannya tanpa bergerak, Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Haha. Mereka berempat tertawa. Bukan saja mereka tidak takut, mereka bahkan duduk. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin, apakah aku memintamu untuk duduk? Saudara senior Jiang, jangan marah, dengarkan kami dulu. Salah satu dari mereka tertawa. Qin Fei Yang berkata, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak, tidak, tidak. Saudara senior Jiang bekerja di Resource Hall, apakah kamu tidak tahu aturan Resource Hall? Mereka berempat semuanya tersenyum. Aturan apa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setiap murid yang memasuki Resource Hall untuk menukar batu jiwa, staff Resource Hall tidak diperbolehkan melakukan transaksi pribadi. Dengan kata lain, pagi ini, Anda diam-diam meminta kami melakukan transaksi pribadi dengan Anda, yang sudah melanggar aturan Resource Hall. Dan jika kita memberitahu Hallmaster Feng Yuan tentang hal ini, menurut Anda apa konsekuensinya? Saya khawatir kami tidak hanya akan dihukum, tetapi kami juga akan diusir dari Resource Hall. Mereka berempat tertawa gembira, seolah-olah Qin Fei Yang berada di bawah kendali mereka. Qin Fei Yang tercengang. Resource Hall memang memiliki aturan seperti itu. Saat pertama kali memasuki Resource Hall, Wang Yun pertama kali mengatakan ini padanya. Namun, dia tidak menyangka mereka berempat akan menggunakan ini untuk mengancamnya. Saudara senior Jiang, kami hanya mencari uang. Dan kami tidak ingin banyak. Untuk batu jiwa ini, apakah pantas untuk jatuh bersama kita? Mereka berempat berkata satu demi satu, wajah mereka penuh keceriaan. Qin Fei Yang melirik mereka berempat dan mengangguk sambil tersenyum, itu memang tidak layak. Itu benar. Harmoni membawa kekayaan, itu cara yang benar. Salah satu dari mereka tertawa. Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum, itu masuk akal. Baiklah, saya akan memberi Anda empat juta, tapi saya ingin melihat bunga Dewanaga. Tidak masalah. Mereka berempat tersenyum bangga. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan kotak diok, membukanya, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik kotak diok dan melihat bahwa itu memang bunga Dewanaga. Tunggu sebentar, aku akan segera memberimu sisa batu jiwa. Qin Fei Yang tersenyum dan menyentuh cincin interspatial, di jari telunjuknya. Mereka berempat menatap cincin interspatial Qin Fei Yang dengan keserakahan di mata mereka. Pasti ada banyak batu jiwa di cincin interspatial itu. Sayang sekali. Jika kami tahu ini akan sangat mudah, kami akan meminta lebih banyak. Seseorang berkata secara telepati. Lagi. Tiga lainnya menatap kosong sejenak sebelum mata mereka berbinar. Belum terlambat untuk menaikkan harga. Itu benar. Kita punya sesuatu tentang dia, jadi bukankah kitalah yang berhak mengambil keputusan? Baiklah, kalau begitu kita akan menaikkan harganya. Mereka berempat langsung setuju. Mereka memandang Qin Fei Yang dan berkata, tunggu. Apa itu? Qin Fei Yang terkejut dan memandang mereka berempat dengan curiga. Kami berubah pikiran lagi. Masing-masing dari kami menginginkan seratus juta batu jiwa. Iya. Tidak kurang satu katapun. Kata mereka berempat. Seratus juta. Qin Fei Yang tercengang. Mereka benar-benar empat serigala yang tidak bisa diberi makan. Lalu dia tersenyum. Mereka berempat juga tersenyum. Mereka mengira Qin Fei Yang telah setuju. Mereka merasa bersemangat. Empat ratus juta batu jiwa, murid biasa seperti mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Oke. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Mereka berempat tertawa. Tetapi empat ratus juta batu jiwa bukanlah jumlah yang kecil. Aku tidak punya banyak barang. Aku menaruh sisanya di benda ilahi interspatial. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk mengambilnya? Kata Qin Fei Yang. Item ilahi interspatial. Mereka berempat tercengang. Tidak perlu melakukan itu. Item ilahi interspatial adalah ruang independen. Jika terjadi sesuatu, kami tidak akan bisa membantu. Jiang Hao Tian, jangan main-main. Keluarkan saja batu jiwa dari benda ilahi interspatial. Mereka berempat mencibir. Mereka juga takut Qin Fei Yang akan membunuh mereka, jadi mereka tidak berani pergi ke artefak interspatial. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kalian berempat akan begitu berhati-hati. Kami tidak bisa gegabuh. Bagaimanapun, Anda adalah Jiang Hao Tian. Kata mereka berempat. Baiklah, baiklah, aku akan memberimu batu jiwa sekarang. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Tapi saat berikutnya, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar, dan empat garis darah mengalir di langit seperti kilat dan memasuki glabela mereka berempat. Keempatnya menjerit dan tewas di tempat. Mengancam saya. Qin Fei Yang maju selangkah dan menatap dingin ke empat orang yang meninggal dengan mata terbuka lebar, dan berkata, kamu berani mengancamku. Kalian benar-benar lelah hidup. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan mengambil kotak diok berisi bunga dewa naga, dan mengambil empat cincin alam semesta. Meski mereka berempat tewas, teriakan mereka masih terdengar. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berteriak? Para murid dari puncak suci pertama berlari keluar satu demi satu dan melihat ke gua tempat Qin Fei Yang berada. Karena mereka semua mendengar dengan jelas bahwa jeritan itu berasal dari gua pertama. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, sesosok menerobos udara. Itu adalah Jin Yun Chang. Meskipun Mat Man adalah tetua sekte dalam, dia pada dasarnya tidak peduli tentang apapun, jadi dia tetaplah yang bertanggung jawab. Elder Jin, ada beberapa teriakan yang datang dari gua pertama. Seseorang berkata, apa? Wajah Jin Yun Chang berubah, dan dia dengan cepat terbang ke pintu gua. Saat dia mengetuk pintu, dia berteriak, Jiang Houtian, apakah kamu di dalam? Buka pintunya. Sangat cepat. Di dalam gua. Qin Fei Yang melihat ke pintu batu dan tidak bisa menahan cemberut. Masih ada jarak antara sepuluh puncak suci dan oladiakon sekte dalam. Lebih-lebih lagi. Meski teriakan keempat orang itu terdengar, pintu batu gua itu juga memiliki tingkat kedap suara tertentu. Secara logika, Jin Yun Chang seharusnya tidak mendengarnya. Tapi sekarang, Jin Yun Chang benar-benar bergegas begitu cepat, seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya. Jin Yun Chang meraung, Jiang Houtian, jika kamu tidak membuka pintu, aku akan mendobraknya dengan paksa. Mungkinkah Jiang Houtian tidak ada di dalam gua sekarang? Ya, di malam hari, aku melihatnya kembali dengan mataku sendiri. Menurutku sesuatu yang mencurigakan pasti terjadi di dalam gua, jadi dia tidak berani membuka pintu. Semua orang berbisik. Ledakan. Tapi saat ini, pintu batu itu perlahan terbuka. Qin Fei Yang berdiri di belakang pintu batu, penuh niat membunuh. Hem. Mengapa ada niat membunuh yang begitu kuat? Semua orang terkejut. Jin Yun Chang melirik Qin Fei Yang dan bergegas ke dalam gua. Qin Fei Yang juga mengabaikan Jin Yun Chang. Bajingan. Segera. Raungan marah Jin Yun Chang terdengar di dalam gua, diikuti oleh Jin Yun Chang yang berjalan keluar dengan murung membawa empat mayat. Apa? Empat orang tewas. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Jin Yun Chang keluar dari gua, memandang Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Houtian, tolong beri saya penjelasan. Qin Fei Yang berkata, sebelumnya, mereka bersembunyi di dalam gua dan ingin berkomplot melawan saya, tetapi saya menemukan mereka, jadi saya membunuh mereka. Rencana melawan dia. Apakah begitu? Semua orang bergumam. Karena itu adalah sebuah plot, maka kematian mereka tidak perlu disesali. Seret mereka pergi dan kubur mereka. Pada saat ini, orang gila terbang dan memandang Jin Yun Chang. Elder, ini hanya cerita dari si Xi Yang Houtian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya, bagaimana Anda bisa begitu gegabuh. Jin Yun Chang memandang orang gila dan berkata. Orang gila berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi? Jin Yun Chang melirik Qin Fei Yang dan berkata, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Jiang Houtian membunuh mereka dengan sengaja. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, penatua Jin, apakah kamu sangat ingin aku mati? Lelucon yang luar biasa. Saya hanya menyatakan fakta. Kamu bilang mereka menyergapmu, lalu kenapa kamu tidak mengambil buktinya? Jin Yun Chang berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata, mereka menyergap saya, bagaimana saya punya waktu untuk menemukan bukti? Kalau begitu, apa yang kamu katakan mungkin tidak benar. Jin Yun Chang mencibir dan memandang orang gila, tetua, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Mungkin Jiang Houtian benar-benar tidak bersalah, tetapi tanpa bukti, kita tidak bisa sembarangan. Baiklah, aku serahkan padamu untuk menyelidikinya. Setelah Matman selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pulang. Orang gila, mohon tunggu sebentar. Tapi tiba-tiba, terdengar tawa samar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria muda muncul dari udara di kehampaan di atas. Orang ini memegang kipas lipat di tangannya dan mengenakan jubah putih. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia memancarkan aura ilmiah. Itu kamu. Orang gila berbalik dan mengerutkan kening. Ya, ini aku. Pemuda berbaju putih itu mengangguk. Orang ini terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Semua orang memandang pemuda berbaju putih itu dengan curiga. Qin Fei yang memandang pemuda berbaju putih dengan sedikit keraguan di matanya. Suara orang ini terdengar familiar. Benar. Aku ingat sekarang. Dia adalah Yu Ziji. Yang kedua di daftar surga, alkemis nomor satu, dan murid dari tetua kedua. Seseorang berseru kaget. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Jadi itu dia. Gumam Qin Fei yang. Pantas saja dia merasa suara orang ini terdengar familiar. Yu Ziji melirik Qin Fei yang dan tersenyum pada orang gila. Orang gila, memang ada misteri di balik masalah ini. Orang gila terkejut dan menyilangkan tangan di depan dada, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Yu Ziji tersenyum. Jika saya mengatakannya, Anda tidak boleh bias. Bagaimanapun, Anda sekarang adalah seorang penatua batiniyah. Tentu saja. Selama Anda bisa memberikan bukti, saya akan menanganinya dengan tidak memihak. Kata orang gila. Aku menunggumu mengatakan ini. Yu Ziji tersenyum dan memandang murid-murid di sekitarnya, berkata, sebenarnya, Jiang Houtian membunuh mereka untuk membungkam mereka. Apa? Semua orang terkejut. Murid Qin Fei yang sedikit menyusut. Orang ini sangat tenang, mungkinkah dia benar-benar punya bukti. Izinkan saya menunjukkan video kepada semua orang. Yu Ziji mengeluarkan kristal gambar itu dan dengan lambayan tangannya, sebuah video perlahan terungkap di langit malam. Apa? Qin Fei yang terkejut. Video ini sebenarnya adalah adegan saat ia sedang berbicara dengan empat orang yang ada di dalam gua. Dengan kata lain. Saat keempat orang itu datang mencarinya, Yu Ziji juga menyelinap masuk. Dipahami. Gumam Qin Fei yang. Pantas saja keempat orang itu begitu berani dan berani mengancamnya. Ternyata Yu Ziji mendukung mereka dari belakang. Terlebih lagi, Jin Yun Chang jelas merupakan kaki tangan orang-orang ini. Dengan kata lain. Ini adalah jebakan pembunuhan yang dibuat oleh Yu Ziji dan Jin Yun Chang. 2129. Saat video berakhir, penonton pun gempar. Dia benar-benar membunuh orang untuk membungkam mereka. Sebagai anggota Resource Hall, dia sebenarnya menggunakan kewenangannya untuk melakukan transaksi pribadi dengan orang lain. Ini sudah melanggar aturan. Ketika saya mendengar bahwa dia melepaskan Feng Wen Hai dan memberikan 40 juta batu jiwa kepada keluarga almarhum di luar kota pagi ini, saya berpikir bahwa dia benar-benar orang baik. Tapi aku tidak menyangka semua ini hanya akting. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pada saat ini, melihat Qin Fei yang, mata semua orang dipenuhi dengan rasa jijik. Melihat adegan ini, Mat Man hanya bisa mengerutkan kening. Yu Ziji, sebaliknya, penuh senyuman. Dia menyingkirkan kristal video itu dan menatap Mat Man. Jiang Hao Tian menggunakan otoritasnya untuk mengisi kantongnya dan bahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Bolehkah saya bertanya bagaimana cara mengatasi kesalahan seperti itu? Nak, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu melakukan transaksi pribadi dengan mereka dan melanggar aturan Resource Hall, Feng Yuan tidak akan berani melakukan apapun padamu setelah mengetahuinya. Paling-paling, dia hanya akan memberimu hukuman kecil. Tapi kenapa kamu membunuh mereka? Apa yang kamu ingin aku lakukan sekarang? Orang gila berpikir dalam hati, sangat marah. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya, kamu juga melihatnya. Mereka lah yang terus memaksakan keberuntungan mereka. Jika itu kamu, apakah kamu akan mentolerirnya? Orang gila itu sedikit terkejut dan berpikir, memang benar, saya tidak bisa mentolerirnya. Itu benar. Saya tidak menyesal membunuh empat orang ini. Tapi Yu Ziji ini sebenarnya melakukan hal seperti itu di belakangku. Aku tidak bisa mentolerirnya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang... Orang gila bertanya dengan curiga, tapi sekali lagi, mengapa Yu Ziji ini menyakitimu? Bagaimana saya tahu? Qin Fei yang juga tidak bisa memahaminya. Dia sepertinya tidak punya dendam dengan Yu Ziji ini. Terakhir kali di rumah lelang, ketika dia menawar pil ilahi tak terbatas empat simbol, orang gila juga yang mempermalukannya. Pil ilahi tak terbatas empat simbol kedua juga dimainkan oleh Mutianyang dan Huo Yi. Secara logika, bahkan jika Yu Ziji marah dan ingin mencari masalah, dia harus mencari masalah dengan Matman dan Mutianyang. Tapi kenapa dia mengincarnya sekarang? Gila, kamu belum menghukumnya. Jangan bilang kamu ingin melanggar hukum dan melindunginya. Yu Ziji berkata dengan nada mengejek sambil menatap Matman. Lelucon yang luar biasa. Saya orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa saya harus menutupi orang lain? Jin Yun Chang, segera kirim dia ke balai penegakan hukum dan serahkan dia ke sangguan Feng Lan agar dia memutuskannya. Teriak orang gila. Iya. Jin Yun Chang sangat gembira. Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mencibir, ayo pergi. Qin Fei Yang melirik Yu Ziji, lalu menatap Jin Yun Chang dan berkata, pimpin jalan. Kamu tidak bisa berjalan sendiri. Jin Yun Chang berteriak sambil menendang tubuh Qin Fei Yang. Dia pikir dia siapa yang memintanya untuk memimpin. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan menatap Jin Yun Chang. Saya tidak tahu di mana balai penegakan hukum berada. Apakah kamu bercanda? Kamu sudah lama berada di Istana Sembilan Surga, tapi kamu bahkan tidak tahu di mana olah penegakan berada. Jin Yun Chang terkejut dan berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata, hanya dengan satu kalimat, kamu merasa seperti aku sedang mempermainkanmu. Seberapa rendah dirimu biasanya. Jin Yun Chang sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan wajah Qin Fei Yang. Wajah orang gila itu menjadi gelap, dan berkata, Jin Yun Chang, ini bukan giliranmu untuk pamer. Tubuh Jin Yun Chang menegang. Dia melirik orang gila, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, ikuti aku. Dengan itu, dia terbang menuju ke dalaman Istana Sembilan Surga. Saya, Jiang Haotian, jarang mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi saya tidak pernah takut akan masalah. Kali ini, saya mengaku kalah, tetapi jalan masih panjang. Mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei Yang memandang Yu Ziji dengan acuh tak acuh, lalu mengikuti Jin Yun Chang dan pergi. Perjalanan masih panjang. Sudut mulut Yu Ziji terangkat. Melihat punggung Qin Fei Yang, dia mengerucutkan bibirnya dengan rasa ejekan yang kental. Yu Ziji. Tiba-tiba, suara orang gila terdengar. Yu Ziji terkejut. Dia menoleh ke arah matman dan bertanya, ada apa? Orang gila berkata, saya mendengarnya dua tahun lalu, Anda mengambil beberapa tanaman obat dari murid luar. Dua tahun yang lalu, mengambil beberapa tanaman obat. Yu Ziji tercengang. Ada hal seperti itu. Sebagai murid daftar surga, kamu benar-benar mengambil ramuan obat dari murid luar. Kamu benar-benar membuat malu istana sembilan surga kami. Orang gila mencibir, lalu berbalik dan pergi. Yu Ziji sedikit tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berteriak, kapan saya melakukan hal seperti itu? Jelaskan padaku dengan jelas. Anda tahu betul. Kata orang gila tanpa menoleh. Tidak mungkin. Yu Ziji ini benar-benar mengambil ramuan obat dari murid luar. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Orang-orang di sekitar saling berbisik di telinga satu sama lain. Jangan dengarkan omong kosong orang gila. Ini benar-benar salah. Dia melihat aku mengungkap wajah asli Jiang Haotian, jadi dia mengarang kebohongan ini untuk membalas dendam padaku. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Yu Ziji buru-buru menjelaskan. Di pihak Kinfei yang Sepanjang jalan, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tanpa disadari. Sebuah aula kuno muncul di depan mereka. Aula itu benar-benar hitam, terletak di puncak gunung raksasa yang tingginya ribuan kaki. Itu seperti binatang raksasa, memancarkan aura yang membuat orang gemetar. Di depan aula, ada sebuah kotak. Di sudut alun-alun, ada sebuah tablet batu tinggi. Tiga kata itu seperti kait besi dan pukulan perak, kuat dan bertenaga. Balai penegakan hukum. Itu benar. Ini adalah balai penegakan hukum yang membuat banyak murid gemetar ketakutan. Di kedua sisi pintu, dua pria berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak. Mata mereka sangat tajam. Aura mereka juga tak terduga. Di sini. Kata Jin Yun Chang. Kinfei yang mengangkat kepalanya dan melihat keaula penegakan hukum. Aura yang membuat orang kagum tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Di sini sangat sepi. Namun dalam suasana sepi ini, sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terlihat. Seseorang bahkan bisa mencium bau darah yang samar-samar. Keduanya mendarat di alun-alun satu demi satu dan berjalan ke pintu. Apa masalahnya? Kedua pria berpakaian hitam itu memandang Jin Yun Chang tanpa ekspresi dan bertanya. Jiang Haotian ini menggunakan kekuatannya untuk mengisi kantongnya dan bahkan membunuh empat murid kita. Jadi saya secara khusus membawanya ke sini untuk meminta Hallmaster Sangguan membuat keputusan. Jin Yun Chang menangkupkan tangannya dan berkata. Hem. Kedua pria berpakaian hitam itu memandang Kinfei yang dengan heran. Entah itu di Istana Sembilan Surga atau di luar, anak laki-laki ini diterima dengan cukup baik. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jin Yun Chang berkata, Bolehkah saya bertanya apakah Hallmaster Sangguan ada di sini? Tidak. Tunggu sebentar, saya akan segera melapor ke Hallmaster. Salah satu pria berpakaian hitam berkata dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Tidak lama kemudian, bayangan Sangguan Fenglan muncul. Ada seorang pria muda di sampingnya. Itu adalah Long Tianyu. Apa masalahnya? Sangguan Fenglan memandang pria berpakaian hitam itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Hem. Ini tentang Jiang Haotian. Hallmaster, harap segera datang. Kata pria berpakaian hitam itu. Jiang Haotian. Sangguan Fenglan tertegun dan berkata, Oke, saya akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang ke udara tipis. Sesaat kemudian. Desir. Sangguan Fenglan akhirnya tiba di langit di atas alun-alun. Salam, Ketua Balai. Jin Yun Chang, Kin Feiyang, dan dua pria berpakaian hitam membungkuk satu demi satu. Sangguan Fenglan melirik Kin Feiyang, mendarat di depan pintu, lalu memasuki aula utama, berkata, Masuk. Kin Feiyang dan Jin Yun Chang mengikuti. Tata letak aula utama sangat sederhana. Hanya ada satu kursi di seluruh aula utama. Itu ditempatkan tepat di atas, dan tampak sangat kosong. Namun, bagian dalam aula agak redup, membuat orang merasakan tekanan dari jiwa. Sangguan Fenglan berjalan lurus ke depan kursi, lalu berbalik dan duduk di atasnya. Dia memandang Jin Yun Chang dan berkata, Bicaralah. Jin Yun Chang segera menceritakan apa yang terjadi secara detail. Sangguan Fenglan mendengar ini dan memandang Kin Feiyang dan berkata, Apakah itu benar? Kin Feiyang mengangguk. Kamu semakin berani. Sangguan Fenglan tiba-tiba berkata dengan marah. Kin Feiyang berkata, Saya tahu saya salah, dan saya bersedia dihukum. Jin Yun Chang membungkuk dan berkata, Hallmaster, masalah ini menyangkut empat nyawa. Mohon hukum Jiang Houtian dengan berat. Mereka yang melakukan kesalahan harus dihukum berat. Aku punya keputusan sendiri. Kamu boleh pergi. Sangguan Fenglan melambaikan tangannya. Iya. Jin Yun Chang menjawab dengan hormat, lalu menatap dingin ke arah Kin Feiyang, berbalik, dan pergi dengan cepat. Setelah Jin Yun Chang pergi, Sangguan Fenglan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh. Kamu benar-benar membiarkan Yu Ziji melakukan sesuatu padamu. Saya tidak menyangka Yu Ziji akan bekerja sama dengan Jin Yun Chang untuk menangani saya. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Sangguan Fenglan tertegun dan bertanya, Jin Yun Chang juga terlibat. Meskipun Jin Yun Chang tidak mengatakannya secara eksplisit, dia bergegas segera setelah aku membunuh orang-orang itu. Masalah ini jelas ada hubungannya dengan dia. Kata Kin Feiyang. Lalu kenapa Yu Ziji ingin berurusan denganmu? Apakah kamu menyinggung perasaannya? Sangguan Fenglan curiga. Ini juga pertanyaan yang tidak dapat saya pahami. Aku tidak pernah mempunyai hubungan buruk dengannya. Aku bahkan tidak tahu ada orang seperti itu sebelumnya. Kin Feiyang mengerutkan kening. Itu tidak benar. Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa ketika Anda menawar pil ilahi tak terbatas empat simbol di pavilion harta karun, Anda sepertinya telah mempermalukannya. Kata Sangguan Fenglan. Itu benar. Tapi yang mempermalukannya adalah orang gila. Kemudian, saya pergi ke barat jauh bersama Mat Man. Mu Tianyang dan Huo Yi juga yang bermain dengannya. Saya tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Kata Kin Feiyang. Sangguan Fenglan merenung sejenak dan berkata, sepertinya masalah ini perlu diselidiki dengan baik. Bagaimana kalau begitu, kamu masuk penjara dulu. Penjara. Kin Feiyang tercengang. N. Istana Sembilan Surga milikku memiliki penjara, tepat di bawah olah penegakan. Penjara ini khusus digunakan untuk menghukum murid yang melakukan kesalahan. Sangguan Fenglan mengangguk. Kin Feiyang tiba-tiba berkata dengan ketidakpuasan, meskipun saya membunuh seseorang, pada akhirnya, merekalah yang agresif. Namun sebelum Kin Feiyang selesai berbicara, Sangguan Fenglan berkata, tetapi Anda melanggar aturan balai sumber daya. Murid-murid di bawahnya tidak akan diyakinkan. Kin Feiyang masih terlihat tidak puas. Jangan khawatir. Yang mulia akan mengaturnya. Paling-paling, Anda akan tinggal di penjara untuk sementara waktu. Itu bukan masalah besar. Kata Sangguan Fenglan. Baik-baik saja maka. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Ngomong-ngomong, kamu menginginkan bunga dewa naga. Apakah kamu ingin mempelajari sejenis pil? Sangguan Fenglan bertanya. 2.130 Iya. Kin Feiyang mengangguk. Obat mujarab apa? Sangguan Fenglan penasaran. Itu rahasia untuk saat ini. Kin Feiyang tersenyum misterius. Anak nakal. Sangguan Fenglan memutar matanya ke arah Kin Feiyang dan berteriak, Laki-laki. Seorang pria berbaju hitam di luar segera berlari masuk. Sangguan Fenglan berkata, Bawa Jiang Houtian ke penjara, Tapi ingat, ini hanya penjara biasa. Iya. Pria berbaju hitam menjawab dengan hormat. Melihat Kin Feiyang, Dia dengan sopan mengulurkan tangannya dan berkata, Tolong. Kin Feiyang mengangguk, Menatap sangguan Fenglan, Lalu berbalik dan berjalan keluar aola. Pria berbaju hitam juga mengikutinya keluar. Yu Ziji. Jin Yun Chang. Bagaimana dua orang yang sama sekali tidak berhubungan bisa berakhir bersama? Sangguan Fenglan menundukkan kepalanya, Alisnya menyatu erat. Di luar aola. Kin Feiyang mengikuti di belakang pria berbaju hitam, Melewati alun-alun dan sampai ke tebing di sisi timur. Ada jalan pegunungan di tepi tebing, Berkelok-kelok hingga ke lereng gunung. Pria berbaju hitam berjalan di sepanjang jalan pegunungan dan berkata sambil tersenyum, Jiang Haotian, Tuan Kuil menjagamu dengan baik. Apa maksudmu? Kin Feiyang penasaran. Anda juga mendengar Tuan Kuil berkata bahwa ini hanyalah penjara biasa. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu berarti Tuan Kuil tidak berniat menyalahkanmu sama sekali. Anda mungkin tidak mengetahui situasi di penjara kami. Biar ku bilang begini, Siapapun yang memasuki penjara balai penegakan hukum kita pada dasarnya tidak akan pernah kembali. Pria berbaju hitam itu tersenyum. Sangat serius. Kin Feiyang terkejut. Iya. Inilah alasan mengapa para murid Istana Sembilan Surga sangat takut dengan balai penegakan kita. Kami selalu kejam terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Pendeknya. Sekali di penjara, mereka akan disiksa dan dianiaya. Bahkan jika kita secara tidak sengaja membunuh mereka, para petinggi tidak akan menyalahkan kita. Pria berbaju hitam itu tersenyum. Kin Feiyang diam-diam terkejut dan berkata, saya tidak menyangka kekuatan balai penegakan hukum begitu besar. Olah penegakan hukum adalah belati Istana Sembilan Surga. Kami adalah penegak hukum, juga dikenal sebagai Al Gojo. Kata pria berpakaian hitam itu. Al Gojo. Sebenarnya, apapun yang terjadi, ada dua sisi dalam segala hal. Meskipun kamu kejam, karena kamulah Istana Sembilan Surga menjadi begitu damai. Kin Feiyang tersenyum. Ah. Pria berbaju hitam menoleh dan menatap Kin Feiyang dengan heran. Apa itu? Kin Feiyang bingung. Saya sedikit terkejut. Setelah berada di balai penegakan hukum selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya saya mendengar seseorang memuji kami, balai penegakan hukum. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah kebenarannya. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan. Kontribusi yang kalian berikan kepada Istana Sembilan Surga tidak ada bandingannya. Kata Kin Feiyang. Haha. Pria berpakaian hitam itu tersenyum lega dan berkata, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Tuan Balai Guru merawat Anda dengan baik. Anda berbakat. Kamu merayuku. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan tenang, Penatua Yin Hui, apakah dia ada di balai penegakan hukum sekarang? Pria berpakaian hitam itu berkata, Penatua Yin telah mengasingkan diri selama ini. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan mengangguk sambil berpikir. Di sini. Setelah beberapa saat, Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Kin Feiyang mendongak dan melihat bahwa mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Di depan mereka, ada pintu batu berwarna gelap, seolah dibangun dengan besi dewa, memancarkan aura dingin. Pintu batu itu tertutup. Di sebelahnya, ada seorang lelaki tua berbaju hitam duduk bersilah. Orang tua itu memejamkan mata, dan ada semacam ketidakpedulian dalam ekspresinya yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Salam untuk Penatua Yun. Pria berpakaian hitam itu membungkuk. Orang tua itu membuka matanya, dan dua cahaya dingin muncul. Kin Feiyang juga buru-buru menundukkan kepalanya. Saat lelaki tua itu membuka matanya, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa, dan rasa takut muncul tak terkendali di dalam hatinya. Orang tua ini pastilah eksistensi yang sangat menakutkan, dan metodenya sangat berdarah. Di bawah perintah kepala kuil, saya membawa Jiang Houtian ke penjara. Tetapi kepala kuil berkata bahwa itu hanyalah penjara biasa. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Orang tua itu berkata dengan dingin, baiklah, kamu bisa kembali. Iya. Pria berpakaian hitam itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan berkata, Jiang Houtian, lelaki tua ini memiliki status yang sangat tinggi di Istana Sembilan Surga kita, dan bahkan guru kuil harus bersikap sopan padanya. Jangan menyinggung perasaannya. Dia dipahami. Kin Feiyang diam-diam berkata, Selain itu, Anda harus berhati-hati, karena Penatua Yun adalah guru Penatua Yun. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tuan Yin Hui. Kin Feiyang terkejut. Itu benar-benar dunia yang kecil. Feng Wenhai dan Yin Hui adalah suami istri. Maka Penatua Yun ini kemungkinan besar akan mengambil tindakan terhadapnya demi Yin Hui. Lalu bukankah dia akan menjadi kura-kura di dalam toples di penjara? Memikirkan hal ini, Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Seseorang harus mengetahuinya. Jika Penatua Yun benar-benar ingin menyakitinya, maka di penjara, dia tidak akan bisa meminta bantuan. Itu tidak benar. Jika Penatua Yun benar-benar ingin mencelakainya, maka dia percaya bahwa Sangguan Feng Lan pasti tidak akan membiarkan dia masuk penjara. Dengan kata lain, Sangguan Feng Lan mempercayai lelaki tua ini. Jadi sepertinya Penatua Yun ini harus menjadi orang yang jujur, dan tidak akan dengan sengaja mempersulitnya untuk Yin Hui. Namun, seseorang harus waspada terhadap orang lain. Lebih baik berhati-hati di masa depan. Ledakan. Saat Kin Feiyang sedang berpikir keras, pintu batu penjara perlahan terbuka. Penatua Yun berkata tanpa ekspresi, setelah Anda masuk, langsung ke baris ketiga, sel kedua. Iya. Kin Feiyang menganggup dan melangkah menuju pintu batu. Jiang Hao Tian, dan meskipun Sangguan Feng Lan mengatakan itu hanya penjara biasa, jangan berpikir bahwa kamu berhak menjadi sombong. Jika kamu berani main-main di penjara, orang tua ini akan langsung membunuhmu. Penatua Yun tiba-tiba berbicara lagi. Tubuh Kin Feiyang menegang, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangguk, dimengerti. Dengan itu, dia memasuki penjara tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Pintu batu juga tertutup. Kin Feiyang berdiri di tempatnya, mengamati bagian depan. Di depannya, ada total lima koridor. Setiap sepuluh meter di dinding, ada lampu minyak yang digantung, berkelap-kelip dengan cahaya lilin yang redup, membuat tempat ini sangat gelap. Di kedua sisi koridor terdapat pintu besi. Di setiap pintu besi ada nomor, dan ada jendela kecil lebarnya lebih dari setengah meter. Namun jendela kecil itu juga terhalang tiang besi setebal lengan. Seseorang hanya bisa melihat bagian luarnya dan tidak bisa keluar. Kin Feiyang berjalan ke koridor ketiga dan kemudian berhenti di depan pintu besi kedua. Ini adalah ponselnya. Ah! Tiba-tiba, ceritan melengking terdengar dari ujung koridor. Kin Feiyang tertegun dan melihat ke atas. Di ujung koridor, ada pintu besi, tertutup rapat, dan situasi di dalamnya tidak terlihat. Ceritan menyedihkan itu datang dari balik gerbang besi. Mungkinkah itu ruang interogasi? Gumam Kin Feiyang. Retakan. Tiba-tiba, pintu besi terbuka. Dua pria berotot bertelanjang dada dengan celana dalam besar menyeret seorang pria muda yang berlumuran darah saat mereka berjalan keluar. Kin Feiyang memandang pemuda itu, dan pupil matanya mengecil. Dia hampir tidak bisa dikenali, seperti anjing mati, mengerang lemah. Hmm. Pada saat yang sama. Ketika kedua pria berotot itu melihat Kin Feiyang, mereka sedikit terkejut. Tapi kemudian, senyuman kejam muncul di wajah mereka. Ini dia satu lagi. Nak, siapa namamu? Apa yang kamu lakukan untuk masuk ke sini? Kedua pria berotot itu melemparkan pemuda itu ke dalam sel seperti sampah, menutup pintu besi dengan keras, lalu berjalan menuju Kin Feiyang selangkah demi selangkah. Tatapan itu, seolah menatap mangsanya, penuh dengan aura pembunuh. Jiang Houtian. Pembunuhan. Kata Kin Feiyang. Jiang Houtian. Keduanya sedikit terkejut, memandang Kin Feiyang, dan berkata, Jadi, Anda adalah Jiang Houtian. Kin Feiyang tersenyum tipis, membuka pintu besi, dan masuk. Tunggu. Apakah kami mengizinkanmu masuk? Keduanya mengerucutkan bibir dan menyeringai. Apa masalahnya? Kin Feiyang curiga. Apakah kamu tidak tahu peraturan di sini? Siapapun yang datang ke sini harus diperlakukan dengan baik terlebih dahulu, sama seperti orang yang baru saja Anda lihat. Ayo. Keduanya berjalan ke pintu besi di ujung dan memandang Kin Feiyang sambil mencibir. Apa maksudmu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih ingat penatua Feng Wenhai? Dia sedikit terluka olehmu. Mereka berdua sedang bermain. Hati Kin Feiyang mencelos dan berkata, Kamu adalah anak buah Feng Wenhai. Jangan bicara omong kosong. Kami hanya tidak menyukai apa yang Anda lakukan pada penatua Feng, jadi kami ingin Anda menderita. Tentu saja, di penjara ini, kamu tidak punya hak untuk memilih. Cepatlah, jangan paksa kami melakukannya sendiri. Keduanya berkata sambil tersenyum. Kin Feiyang tertawa dan berkata, Maaf, saya hanya tahanan biasa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki sel. Sel itu berukuran sekitar 5 atau 6 meter, dan tidak ada apapun kecuali alas batu. Tidak, ada darah. Entah itu tanah, dinding, atau alas batu, selalu ada noda darah kering. Jelas sekali. Ini adalah darah orang-orang yang pernah dipenjara di sini setelah disiksa dan dianiaya. Tahanan biasa. Di luar. Kedua pria kuat itu sedikit terkejut. Namun saat berikutnya, wajah mereka penuh amarah. Keduanya bergegas kesel dengan marah dan menekan Kin Feiyang ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Feiyang berkata dengan marah. Apa yang kita lakukan? Apakah menurut Anda hukuman penjara biasa dapat mencegah Anda disiksa dan diinterogasi? Naif. Di sini, kita adalah surga. Kami akan melakukan apapun yang kami katakan. Keduanya memandang Kin Feiyang dengan merendahkan, wajah mereka penuh cibiran. Saat ini, mata Kin Feiyang sangat suram, dan dia berkata, ini adalah perintah sangguan Fenglan, kamu berani melanggar perintahnya. Haha. Tentu saja, kami tidak berani melanggar perintah Tuan Istana. Tapi Tuan Istana Tuan sepertinya tidak tahu tentang ini. Jadi meskipun kami membunuhmu, kami dapat dengan santai mencari alasan dan mengatakan bahwa kamu yang memintanya. Keduanya tertawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.